Sudah mulai. 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 Jadi, boleh dibilang, episode kedua setelah waktu yang lalu kita sudah mulai. dengan bagian pertama tentang Bacirita Virtual di mana kita sudah membahas orang pokok yang penting juga dalam penunjilan di Taramina Asa termasuk juga pendidikan yaitu Sibu Ulfors dan hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang tak kalah penting juga dan dari Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M IAKN Manado mengangkat topik dalam Kajian Sejarah Kekristenan di Utara Sewebes yang kedua ini dengan judul Nyora ini mungkin ada mahasiswa yang masih asing dengan istilah ini atau panggilan atau sebutan Nyora tapi disini kita akan melihat tinjauan feminis misional narasi sejarah istri Sendeling dan guru di Minahasa masa pekabaran Injil abad ke-19 jadi hari ini Kamis 30 Juni 2022 kita akan mendengarkan paparan dari para pembicara yang pertama nanti kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Deni Pinontoan selaku dosen IAKN Manado dan Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya di IAKN Manado di mana pada tahun 2019 sempat juga menerbitkan buku berjudul Walian dan Tuang Pandita nanti untuk pokok materi yang akan dibawakan oleh Ner Deni menyangkut narasi sejarah istri Sendeling dan guru di Minahasa abad ke-19 kemudian untuk pembicara yang kedua Merlin Brendal Mintang bagai dosen IAKN Toraja dan tahun 2022 ini menerbitkan buku yang berjudul judul buku yang diterbitkan yaitu Across Boundary Missionary menuju sebuah historiografi misional berdasarkan pembacaan ulang narasi Maria Walanda Maramis dan nanti akan membawakan pokok materi Pinjauan Feminis Misional Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Pekabaran Injil Masa Kolonial Kemudian ada juga pembicara yang ketiga Memgipriani Nayuan sebagai dosen Teologi Feminis di Fakultas Teologi IAKN Manado dan nanti pokok materi yang akan dibawakan Perspektif Teologi Feminis Kritis Kedudukan Perempuan Dalam Misi Kristen Masa Kolonial Nah untuk mengawali jalannya webinar kita di malam hari ini Angga baiknya kita akan awali dengan doa Oleh karena itu mari kita berdoa Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini Engkau selaku pemilik hidupan kami yang terus menerus menyertai setiap aktivitas, tugas kerja dan tanggung jawab kami Malam hari ini ada satu pembahasan penting yang akan kami sharing ataupun akan kami bahas bersama Kiranya kami sebagai pemerhati budaya sebagai sejarawan atau juga para mahasiswa yang saat ini dalam proses pembelajaran kami boleh dibukali bagaimana perjalanan misi di Tanah Minahasa yang telah membawa banyak dampak positif dan kiranya sepanjang saman kami terus menerus mau belajar sehingga apa yang telah Tuhan perkenankan terjadi di Tanah Minahasa itu juga akan menjadi bekal bagi kami untuk terus mengembangkan kearifan lokal kami tapi kami juga tidak lupa dengan partisipasi, sumbangsi daripada para bukabar Injil termasuk juga keluarga mereka sebagaimana hari ini kami akan membahas inspirasi, kemudian juga warisan dari perempuan sebagai istri dari para misionaris kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan dan kiranya kau memberkati para pembicara kami semua yang terlibat baik secara teknis juga Tuhan yang terus menyertai kami yang ingin mendengarkan dan membahas nanti dalam diskusi kiranya bekal diskusi di malam hari ini juga akan kami tindak lanjuti ke depan untuk selanjutnya semakin memperkaya kearifan lokal kami semakin memahami tentang sejarah dan bekabaran Injil di Minahasa bahkan di Sulawesi Utara serta Indonesia secara keseluruhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara kami webinar di saat ini amin ya baik nanti secara teknis saya informasikan bahwa untuk jalannya webinar karena kita juga harus mempertimbangkan durasi waktu yang ada oleh karena itu secara teknis kita akan memberikan kesempatan bagi pembicara masing-masing pembicara akan memaparkan materi kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit dan nanti setelah selesai ketiga pembicara memaparkan materi masing-masing akan ada kesempatan untuk kita diskusi bersama atau ada juga tanya-jawab dan dalam tanya-jawab itu juga nanti akan diberikan kesempatan jadi kalau sudah bisa mencatat atau juga nanti bisa diketik di kolom chat boleh langsung dikirimkan nanti kami akan langsung pantau dan kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin terkendala secara teknis bisa diinformasikan melalui chat terlebih dahulu supaya nanti kami juga bisa informasikan kepada admin dan juga kalau ada misalnya yang ingin mengajukan pertanyaan nanti di bagian pertanyaan atau Q&A nanti bisa mengajukan raise hand atau juga seperti tadi bisa chat terlebih dahulu supaya nanti kita berikan kesempatan untuk unmute dan bisa bertanya langsung atau juga bisa melalui chat mungkin itu yang penting dan perkiraan waktu kalau kita bisa selesai tepat waktu satu jam setengah ya kurang lebih dari jam tujuh jam delapan sampai setengah sembilan atau maksimal jam sembilan kita bisa selesai oke jadi langsung saja kami akan berikan kesempatan kepada pembicaraan yang pertama Nair Deni Pinontoan untuk memaparkan materi tentang narasi sejarah istri sendeling dan guru di Minahasa abad ke-19 ya terima kasih Nair Junaidi selamat malam untuk kita semua saya nanti terutama akan lebih memaparkan narasi sejarah atau menyampaikan informasi-informasi sejarah terkait dengan topik pembahasan kita malam ini dan tentu dua teman pembicaraan menekjubkan melanjutkan dengan perspektifnya masing-masing materi saya nyorah pendudukan dan citra sendling dan istri sendling dan guru Minahasa dalam kebaran injil pada abad ke-19 nah seperti dikatakan oleh moderator tadi memang mungkin bagi generasi sekarang ini generasi milenial sudah jarang mendengar kata nyorah tapi kalau kita yang generasi kelahiran tahun 70-an mungkin masih mendengar itu di tahun 80-an 90-an terutama di kampung-kampung sering mendengar sapaan nyorah nah apa itu nyorah ternyata kata nyorah atau sapaan nyorah itu dari bahasa Portugis si nyorah dan ini langsung sebenarnya memberi gambaran kepada kita tentang perjumpaan orang-orang Minahasa dengan bangsa Eropa katakanlah Portugis sudah datang ke Minahasa abad ke-16 dan saya kira dalam sejarah kita tahu bahwa mereka membawa agama Portugis dan kata nyorah itu sebenarnya salah satu kata yang diserap ke dalam bahasa Melayu terutama atau lebih khusus lagi ke bahasa Melayu Nado Melayu Ambon dan lain sebagainya ada juga kata kadeirah dan itu langsung memberi kita petunjuk tentang interaksi banyak hal termasuk juga kebudayaan dan dalam hal ini bahasa ke dalam masyarakat kita setempat lalu kemudian setelah bangsa Portugis POC abad ke-17 dan kemudian dia hingga akhir abad ke-18 dan ini juga memberi petunjuk pada kita bagaimana setelah Portugis dengan Katolik lalu kemudian datang POC dengan Kristen Protestan meskipun tentu nanti kesenan protes terutama masif di abad 19 yaitu di era pemerintahan Hindia Belanda kalau di Gemi misalnya selalu diingat setiap tanggal 12 Juni yaitu mengingat kedatangan dua sendling besar Johan Fredrik Riddle dan John Gottlieb Swars dan itu terjadi pada tahun 1831 dan dalam laporan-laporan yang saya coba saya coba baca teliti kata nyora ini memang digunakan baik dalam percakapan sehari-hari seperti yang dikutip oleh para sendling yang menyampaikan laporan ataupun para etnolog ataupun para naturalis jadi kata nyora ini dari bahasa Portugis kemudian dia menjadi bahasa Melayu Pasar atau Melayu Melayu Ambon dan lain sebagainya dia menunjuk pada paling tidak tiga hal ini yaitu sebagai saban untuk istri sendling dalam bahasa Belanda disebut sendling pro kemudian setelah para sendling mendidik orang-orang setempat dalam hal indonesia maka kemudian bermuncullah penlong dan guru-guru dan mereka membentuk keluarga lalu istri mereka disapa sebagai nyora juga atau dalam laporan-laporan berbahasa Belanda disebut guru lalu kemudian nyora juga digunakan untuk menyapa istri dari kepala-kepala nah kepala-kepala itu mayor hukum besar hukum kedua nah ternyata dari kata nyora ini memberi kita informasi pertama perjumpaan agama kebudayaan pada umumnya tapi juga memberi informasi kepada kita terbentuknya kelas-kelas sosial baru di era kolonial itu yaitu ketika hadir keluarga-keluarga sendling dalam masyarakat kemudian terbentuk keluarga-keluarga guru dan kemudian sejak saman POC atau paling tidak saman Hindia Belanda ketika para kepala merekrut dan mengirim pemuda-pemuda dalam peran Jawa maka sepulang dari peran Jawa banyak yang kemudian menjadi kepala dan istri mereka disapa juga nyora jadi itu sekilas tentang kata nyora yang tadi saya katakan dia memberi informasi kepada kita yaitu tentang sejarah perjumpaan dalam hal ini perjumpaan agama tapi juga perjumpaan dalam hal terbentuknya sistem sosial baru yaitu kelas-kelas sosial baru dengan hadirnya keluarga-keluarga terpandang jadi kata nyora ini dipakai terutama untuk menyapa istri atau perempuan dari keluarga yang terpandang keluarga yang perempuan yang sudah menikah lalu kemudian saya kira penting juga untuk kita mengecek bagaimana badan misi dalam hal ini terutama di Minasa yaitu Netherlands Sandling Henuskap memahami atau menudukan atau kemudian juga mencitrakan perempuan dalam kerja misionarisnya saya mengutip sebuah buku ini buku manual atau buku panduan untuk para Sandling yang terbit 1891 tapi sebenarnya ini juga sudah menjadi pemahaman atau doktrin NZG tentang siapa perempuan dalam kerja pekabaran injil mereka disebutkan dalam buku panduan ini bahwa para istri misionaris membantu Sandling misionaris dalam pekerjaan mereka jadi membantu terutama dengan membawa anak-anak perempuan dalam hal ini anak-anak perempuan pribumi ke rumah mereka dan kemudian memberi mereka pelajaran menjahit tata geraha dan lain-lain mereka mendidik gadis-gadis ini dengan kata dan teladan sehingga mereka dapat menjadi ibu rumah tangga Kristen yang layak sekitar dua hal terkait dengan apa yang menjadi pemahaman NZG tentang perempuan dalam kerja pekabaran injil yaitu pertama bahwa perempuan itu karena semua Sandling yang datang sejak katakan 1831 itu laki-laki maka istri-istri mereka ketika mereka menikah di sini diposisikan sebagai yang membantu kerja-kerja pekabaran injil mereka lalu kedua kaitan dengan itu maka dalam keluarga Sandling ini tugas para istri Sandling atau nyora Sandling ini adalah mendidik terutama anak-anak perempuan pribumi mendidik mereka untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan ini dia dalam hal yang kemudian disebut urusan domestik menjahit tata geraha tata boga dan lain sebagainya jadi kutipan ini memberi saya kira memberi kita informasi bahwa oke memang perempuan dianggap juga bagian dari kerja Sandling tapi dalam posisi domestik ternyata meskipun ada laporan yang memberi informasi dokumen yang memberi informasi bahwa sebenarnya sejak tahun 1905 sorry 1805 SDG telah menerima seorang perempuan dalam saturnya Nona untuk menjadi misionaris dan dia dikirim ke Afrika tapi karena tentu fokus kita di Minasa maka sejauh yang dilacak sampai berdirinya major school tahun 1881 mungkin tidak ada Sandling perempuan atau misionaris perempuan yang memang dia ditugaskan untuk menjadi seperti Sandling laki-laki lainnya lalu tentang keluarga Sandling dan guru karena dari sini kita kemudian akan mendapat informasi juga tentang kedudukan perempuan dalam pekabaran Injil di ladang misi itu istilah yang digunakan sampai awal abad 20 nah ini gambar sebenarnya sudah awal abad 20 tapi saya kira masih menggambarkan tentang keluarga guru dan ini guru Minahasa namanya Eli Kasenda ini istrinya dan ini anak-anaknya mereka bertugas di Toraja atau Pozo saya sudah lupa tapi kira-kira gambar ini kalau kita memahami bahwa gambar juga adalah sumber informasi maka kita kemudian memperoleh data bahwa beginilah kedudukan entah itu guru laki-laki tapi juga guru perempuan dengan anak-anaknya ini ada tiga anak dan nama guru ini Eli Kasenda yang dia guru dari Minahasa yang kemudian dikirim ke luar nah pertama-tama sekiranya perlu kita kemudian melihat keluarga Senling dan saya mengambil contoh dua keluarga ini yang sangat terkenal di Minahasa yaitu J.F. Riedel dan istrinya yang bernama Maria Williams lalu kemudian J.G. Swartz dengan istrinya F.M.C. Constance nah dua perempuan ini sebenarnya bukan orang apa Eropa Toto dalam pengertian ini tapi Maria Williams misalnya ayahnya seorang Inggris karena ketika Joseph Kamm datang di tahun 1810 sampai 2017 itu masih masih dalam penguasaan Inggris termasuk di Minahasa ayah dari Maria Williams ini adalah seorang residen Haruku dan ibunya adalah orang Haruku lalu kemudian F.M.C. Constance yang nanti menikah dengan J.G. Swartz di Minahasa diinformasikan bahwa ibunya adalah seorang sangye dan ayahnya adalah seorang Eropa jadi paling tidak dua keluarga Sene ini memberi informasi kepada kita terbentuknya keluarga campuran keluarga campuran nah menarik cerita dengan Riddle bahwa sekitar enam bulan atau tujuh bulan Riddle dan Swartz sebelum datang ke Minahasa mereka tiba di Ambon 1830 dan selama itu tinggal di rumah keluarga Yosef Kam dan Maria Williams ini sangat dekat sekali dengan keluarga Yosef Kam terutama istri dari Yosef Kam dan di rumah ini mereka bertemu kemudian akhirnya menikah di Ambon sementara Swartz jika datang dia belum menikah nanti menikah dengan pemecah konstan di Minahasa nah ketika berlabuh di Manado tanggal 12 Juni 1831 J.F. Riddle memperkenalkan istrinya ini yang belum lama menikah waktu itu kepada predikan Manado Jan Gerrit Helen Doran dan mengatakan bahwa saya membawa seorang perempuan dan bukankah dalam kerja pekabaran Injil kita juga membutuhkan perempuan itu yang dikatakan oleh Riddle ketika memperkenalkan istrinya Maria Williams kepada Helen Doran atau predikan di Manado waktu itu nah keluarga-keluarga Sandling ini ketika mereka mulai melakukan pelayanan tentu membutuhkan tenaga-tenaga atau membutuhkan partner mitra atau mungkin mereka posisikan waktu itu sebagai pembantu dan mereka menjelenggarakan apa yang disebut sistem anak piara nah dalam keluarga-keluarga Sandling ini si Sandling laki-laki misalnya Riddle atau Swars khusus mendidik anak laki-laki nah itu untuk dipersiapkan nanti mengikuti mereka atau mematuh mereka dalam kerja-kerja pelayanan yang mereka pahami waktu itu di wilayah publik dan istri-istri mereka lebih khusus menangani anak-anak perempuan nah karena ada juga kepala-kepala yang memiliki anak perempuan mau anaknya mengikuti jejak keluarga Eropa ini maka kemudian dikirim kepada keluarga-keluarga Sandling ini dan mengikuti sistem anak piara dan anak-anak perempuan ini terutama dididik di asu atau diberi pengetahuan keterampilan yang semua berkaitan dengan wilayah rumah domestik oleh istri-istri dari Sandling atau nyora-nyora Sandling Sandling Crow jadi saya kira dengan informasi ini maka Sandling mungkin bukan sejak satu semakin nyata bahwa dalam pemahaman waktu itu terutama oleh keluarga Sandling laki-laki dia di publik nanti dia akan membantu pelayanan Sandling laki-laki ke negeri-negeri lalu kemudian perempuan-perempuan anak-anak perempuan dia tentu akan mengikuti jejak dari istri-istri Sandling ini yang semuanya berada di wilayah domestik lalu kemudian ada informasi mengatakan beberapa dokumen bahwa guru laki-laki ini yang kemudian dia menjadi guru Ken Long kebanyakan menikah dengan perempuan-perempuan yang juga hasil didikan sistem anak piara ini yang kebanyakan dididik oleh Sandling-Sandling perempuan atau nyora-nyora dari situlah terbentuk keluarga guru pribumi nah dari situ terbentuk keluarga pribumi jadi seperti saya katakan tadi ada keluarga Sandling campuran Eropa atau nanti kemudian juga semacam Seabor Ulfors memang Eropa dia dan istrinya dan kemudian dari apa ya dari sistem ini terbentuk keluarga-keluarga yang menarik bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan buku pengajaran terutama pengajaran katekisasi yang diterbitkan oleh Sandling K.T. Hermani Amurang tahun 1848 yang di buku ini menyebutkan tentang apa yang disebut keluarga Kristen sejati disebutkan dalam bahasa Melayu ada juga bahasa Tontembuan bahwa laki-laki harus bekerja rajin-rajin ini bahasa Melayu tua supaya ia dengan patut lagi turup pangkat duniawinya akhirnya jabatannya atau status sosialnya di publik itu naik bolehlah piara istri dan segala isi rumahnya dengan kemudian dia rajin bekerja maka kemudian dia bisa ini bahasa Melayu piara artinya bisa menikah atau dia bisa hidup bersama dengan seorang perempuan jadi laki-laki didefinisikan seperti ini lalu kemudian bini atau istri harus dengar-dengaran dan menolong pada lakinya pada suaminya dan keduanya itu harus hidup sama-sama dengan cinta dan damai seperti orang yang bukan lagi dua hanya sudah menjadi satu juga sekiranya kita masih sering dengar apa ya semacam pengajaran ini dalam acara-acara pernikahan sampai sekarang ini jadi mungkin perlu memang lagi didalami tapi dugaan kuat saya bahwa terbentuknya keluarga-keluarga Senlin dan keluarga Peribumi ini tentu didasarkan pada pengajaran agama Kristen seperti yang dituliskan oleh KT Herman Senlin di Amurang tahun 1848 dan tapi pada akhirnya dalam situasi kondisi kolonialisme lalu penjentangan paksa kopi dan tadi sudah memberi kita petunjuk adanya pengaruh patriarki yang kuat dalam keluarga Senlin maupun keluarga guru tapi para perempuan ini sepertinya harus berusaha untuk memerankan atau melakukan apa yang dapat dilakukan sebagai seorang perempuan di saman kolonialisme yang patriarki misalnya Nyora Senlin saya sebut tiga sini Maria Williams istri dari J.F. Riddle kemudian T.M.C. Konstan istri dari Swartz lalu Johanna Margaret Caroline Hendrick Kirchner istri dari Sibold Ulfers ada tiga keunikan sebenarnya masing-masing punya keunikan tapi ada yang sama dalam hal peran dan kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat Maria Williams sampai hari ini dikenal bahwa dialah yang kemudian membuat kue untuk mengajak orang-orang Tuan Nano itu cara mengajak orang-orang Tuan Nano untuk kemudian bisa belajar agama Kristen dan lain sebagainya tapi cacatan yang saya peroleh yang disebutkan tidak langsung menyebut kue cucur atau kue apang tapi menyebut kue beras manis tapi lalu kemudian Femece Konstan karena kefasihannya berbahasa Tontemboan Tungbulu Tonsea maka dia memiliki peran penting peran penting bagi Swars yang hanya belajar sedikit di Ambon bahasa Melayu apalagi dia sangat sulit sekali dengan bahasa Tontemboan terutama di wilayah pelayanan Swars maka Femece Konstan kemudian dia berperan sebagai penerjemah bagi Swars mendekati terutama para walihan dan para kepala di Languan kemudian Kawangkoan dan wilayah Tompaso juga termasuk lalu kemudian istri dari Sibol Ulfers Johanna Margaret Caroline Henry Tisner dia menulis catatan harian ada bukunya meskipun rupanya buku itu tidak selesai kalau saya lihat tapi rupanya dia punya kemampuan itu tapi dari tiga istri sandling ini sandling pro atau tiga nyora ini paling tidak di masyarakat mereka berperan atau di keluarga berperan dengan hal-hal ini ya sudah pasti dari masa itu mengurus anak lalu kemudian mereka juga mendidik anak-anak perempuan pribumi membaca menulis menjahit dan lain sebagainya lalu kemudian karena kehadiran tiga sandling ini tiga sandling awal ini di masa terjadinya wabah penyakit sering sekali dan berapa kali terjadi wabah penyakit maka mereka juga berperan merawat orang-orang sakit misalnya ada laporan tentang si Bultupers dan istrinya diwakan pondos dan sebagainya harus menampung orang-orang di sana di gereja karena terkena wabah lalu kemudian ada juga laporan bahwa rupanya sudah dikondisikan tugas mereka untuk menyiapkan makanan dan minuman kepada tamu di rumah mereka misalnya ketika dikunjungi oleh residen atau dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin lain tapi ini yang saya kira penting bahwa para perempuan ini mungkin juga keluarga sandling yang lain mereka yang kemudian telah menghubungkan antara para sandling laki-laki ini dengan masyarakat jadi misalnya Femechek Konstan karena dia fasi berbahasa tentembuan maka kemudian dia berperan menyampaikan menginformasikan atau menghubungkan dengan orang-orang setempat Maria Williams juga berperan seperti itu di Tonano karena tentu dia dari orang dari Maluku dia agak dekat kebudayanya dan fasi dalam hal berbahasa tentembuan ini tentang apa ya tentang gambaran dari keluarga sandling dan disitu kita mendapatkan informasi kedudukan citra dari nyora sandling lalu kemudian kira-kira inilah juga gambaran dari nyora guru saya tambahkan karena mestinya memang perlu ditambahkan lagi berapa istri dari guru minahasa tapi untuk saat ini saya kira dua hal inilah bisa dicontohkan yaitu nyora guru dan nyora kepala nyora kuas tidak disebutkan atau saya memang belum mendapat namanya istri dari Petrus kuas dia bekas anak piara dari Riddle kemudian mengikuti pendidikan guru di Tomohon lalu kemudian menjadi guru dan sangat terkenal sekali di Tundan terutama di Ranu Wangko tapi dicatat juga istrinya punya peran besar dalam kerja-kerja perkabaran injil di pos-pos pelayanan di sana nah tidak disebutkan namanya atau mungkin dalam historiografi penulisan sejarah diabaikan karena itu langsung juga memberi gambaran tentang bagaimana diskursus atau wacana tentang perempuan di masa itu yang kemudian menurutkan istri-istri sending sehingga namanya tidak disebutkan Nyora Kuas antara lain dia juga berperan menjadi guru bagi anak-anak perempuan tapi yang menarik bahwa kadang-kadang Nyora Kuas ini mengganti peran tugas kerja dari Petrus Kuas suaminya guru ketika Petrus Kuas itu misalnya dia lagi ke negeri lain yaitu melakukan pelayanan keagamaan membacakan Alkitab kepada masyarakat yang setempat yang kemudian meminta dia dan kadang-kadang dia juga berkhutbah atau menjelaskan isi dari Alkitab itu ini luar biasa sebenarnya lalu kemudian ada seorang perempuan dia istri dari Hendrik Jakob Supit kepala di Tondano Nyora Helena Walalangi nah perannya dicatat yaitu mengorganisir perempuan-perempuan Kristen di Tondano kemudian dia aktif sekali dalam persekutuan di sana tapi dua perempuan ini dua Nyora ini dicatat mereka adalah pendiri dari persatuan perempuan di Tondano Frauen Verenheim yang berdiri pada tahun 1837 jadi sebenarnya di Minahasa tidak lama setelah datangan Riddle dan Suars sudah berdiri persatuan perempuan Kristen artinya bahwa begitu cepat kekristenan diterima dan menjadi bagian dari orang-orang Tondano orang Minahasa penduduknya tapi yang menarik bahwa sudah terbentuk organisasi perempuan yang mengorganisir itu adalah Nyora Koas atau istri dari Petrus Koas dan Helena Walalangi istri dari Hendrik Jakob Supit dan disebutkan bahwa mereka adalah dua dari lapan orang yang mendirikan di tahun 1831 persatuan perempuan di Tondano saya kira beberapa hal itu yang saya bagikan informasikan terkait dengan narasi istri-istri Sendling dan istri-istri guru di Minahasa dalam kita memahami atau meninjau narasi atau sejarah dari para Nyora atau istri Sendling dan istri guru Minahasa di Abas Manas itu demikian Nerjun sementara pemaparan dari saya tentang topik kembalikan kepada moderator baik terima kasih Nerdeni sudah memaparkan tentang penyebutan Nyora yang kemudian ternyata berkaitan dengan istri-istri pada Sendling dan tokoh-tokoh di Minahasa di abad ke-19 dan saya rasa banyak hal yang membuat kita semakin penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah Minahasa sejarah kabaran Injil dan kaitannya juga dengan warisan dari istri-istri Sendling ini nanti akan dibuka tanya-jawab di sesi terakhir sebelum itu kita akan masuk pada pembicara yang kedua dari Memerlin Brenda Lemintang yang saat ini sebagai dosen Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Toraja kami persilahkan kepada Memerlin sudah bisa join audio suara saya sudah kedengaran bisa share screen dulu apakah sudah terlihat di layar selamat malam buat YAKN Toraja dan sahabat YAKN Manado maksudnya karena saya di Domicili sekarang di Toraja saya dari YAKN Toraja dosen tetap di sana senang senang sekali bisa bergabung bersama dengan sahabat-sahabat dari YAKN Manado atas undangan dari Menerdeni tentunya terima kasih sebelumnya kepada LP2M ini karena kegiatannya sepertinya di fasilitasi oleh LP2M terima kasih untuk kesempatan malam hari ini saya mau berbagi sedikit karena diberikan topik yang akan saya bawakan ini mengenai tinjauan Feminis Misional Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Pekabaran Injil Masa Kolonial dengan topik yang lebih spesifik lagi mengenai nyora saya berangkat dari Pendekatan Feminis Misional sebelum lebih jauh bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami sebetulnya apakah ada peran atau kedudukan perempuan dalam Pekabaran Injil itu pasti siapapun yang mau terjun ke dalam bidang kajian ini akan mengalami beberapa kesulitan dan itu juga yang saya yakin dialami juga oleh rekan-rekan pemateri malam hari ini termasuk saya secara pribadi karena menggunakan perspektif feminis misional itu tidak mudah terutama kalau kita mau meninjau penulisan sejarah apalagi ini topiknya nyora yang notabene adalah istri guru kalau secara harfiah tadi Merdeni sudah banyak menyampaikan tentang itu tapi juga bisa mungkin dipahami sebagai para istri misionaris nah kesulitan yang pertama yang saya jumpai paling tidak atau siapapun yang mau bergelut dalam isu-isu semacam ini itu adalah terkait dengan historiografi atau penulisan sejarah itu sendiri yang masih sangat bergantung pada dokumen atau arsip-arsip sejarah di masa kolonial yang notabene dituliskan oleh laki-laki jadi kalau kita mau mencari dokumen sejarah arsip kolonial itu kebanyakan dituliskan oleh para pejabat administrator yang adalah laki-laki sehingga sulit sekali untuk kita mau melakukan peninjauan sebetulnya secara historis mengenai adakah peran perempuan dalam pekabaran injil di masa kolonial lalu kesulitan yang kedua yang dialami saya secara pribadi adalah stigma feminisme itu sendiri jadi kalau kita mau memakai perspektif feminis selalu ada stigma bahwa feminisme ini adalah produk barat sehingga jarang dipakai untuk menelak mengenai sejarah gereja yang dilakukan oleh kaum perempuan lalu alasannya ketiga kesulitan dari tinjauan historis terhadap perempuan dalam sejarah misi adalah dari narasi perempuan itu sendiri di dalam sejarah misi Kristen secara khusus itu sangat terfragmentasi jadi sulit jadi sulit memang bagi kita untuk menemukan sumber-sumber kalau kita mau secara serius mendalami tentang isu ini maka kita harus membongkar begitu banyak sumber-sumber sejarah arsif dokumen dan bahkan menurut saya kita perlu mengembangkan jadi jangan hanya terpaku pada dokumen-dokumen kolonial semata nah itu tantangan-tantangan terutama yang bisa kita jumpai ketika kita mau serius mendalami topik kajian perempuan dalam pekabaran misi di masa kolonial jika mau menggunakan perspektif feminis nasional ada satu stereotip ya semacam stereotip bagi kaum perempuan dalam pekabaran injil ini saya meminjam sebetulnya istilah ini dari Dana L. Robert beliau seorang dosen di Boston University dia seorang misiolog tapi sekaligus historian juga dan banyak sekali menulis tentang sejarah misi perempuan terutama di Amerika Utara tapi saya menggunakan juga kata yang beliau pakai karena menurut saya istilah ini juga banyak kali dianggap dijadikan sebagai stereotip bagi perempuan di dalam konteks Hindia-Belanda ketika mereka melakukan kegiatan misi perempuan itu selalu dianggap sebagai auxiliary auxiliary itu kalau mau diartikan sekadar pelengkap atau penolong sehingga ketika perempuan dianggap sebagai auxiliary maka mereka itu selalu dilihat perannya itu hanya sebatas pelengkap dari tugas suami mereka yaitu dalam hal ini suami mereka yang dianggap menjadi tenaga pekabaran injil yang profesional sehingga apapun yang mereka lakukan di lapangan itu selalu dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan itu juga yang menyebabkan kurangnya data tentang mereka karena selalu dianggap mereka kan berkaryanya di bidang domestik sehingga yang kebanyakan dicatat adalah kegiatan-kegiatan pekabaran injil oleh suami-suami mereka nah di Rotterdam ada salah satu sumber yang saya baca ini Rotterdam ini kan kota tempat dimana menjadi pusat pada waktu itu pusatnya NZG badan misi yang banyak mengutus misionarisnya ke tanah Minahasa nah di Rotterdam ini para perempuan di sana ada yang bergabung di NZG mereka membentuk semacam perkumpulan Frauenhubgenuska atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris Women's Auxiliary Society jadi mereka memang menganggap juga bahwa diri mereka itu adalah auxiliary hanya sekadar pelengkapen perkumpulan ini didirikan pada tahun 1822 memang pada masa itu peran perempuan di NZG masih sangat terbatas bahkan kalau boleh dibilang dibandingkan dengan badan misi yang lain NZG ini mungkin yang paling tidak ramah terhadap perempuan tetapi kaum perempuan di sana di Rotterdam dan di Belanda pada umumnya itu sebetulnya mereka sangat bersemangat kalau mau mencari tahu tentang karya-karya pekabaran Injil di belahan dunia manapun termasuk karya-karya di pekabaran Injil di Tanah Minahasa mereka sangat bersemangat mencari tahu berita-berita para misionaris juga bersemangat mendengarkan cerama-cerama termasuk berkontribusi secara finansial bagi kegiatan misi nah Henriette Ulfers Kirchner ini yang tadi juga sudah disebutkan bahkan sempat diulas juga di pertemuan baca-cerita virtual yang lalu beliau istri dari misionaris Ulfers itu rajin menulis surat kepada perkumpulan ini jadi dia saya belum mendapatkan informasi apakah dia bagian dari perkumpulan ini tapi dia rajin sekali menulis surat memberikan informasi bagaimana karya perkabaran injil yang dilakukannya bersama dengan suaminya ditanamin hasa dan bahkan surat-surat itu ada empat yang diterbitkan di buku seris NZG yang bertajuk Clayness Tugges antara tahun 1855 sampai 1863 tapi sekalipun demikian begitu kuat sebenarnya stereotip akseleri ini sehingga banyak kaum perempuan yang menjadi pendamping para misionaris itu selalu dilihat marginal dalam tugas misi nah ini tantangan juga bagi kita bagi siapapun yang mau menekuni tentang isu ini itu bagaimana mau mengunculkan atau memperdengarkan paling tidak suara mereka yang invisible jadi mereka itu sebenarnya ada tapi seperti tidak terlihat karena memang kita kalau mau mencari tahu tentang mereka itu harus kerja keras membongkar banyak sumber-sumber literatur dan sebagainya padahal justru apa yang mereka lakukan sebenarnya termasuk bagian dari misi holistik jadi karya dari para perempuan ini itu tidak terbatas pada gedung gereja pada tembok gereja tapi mereka banyak melakukan karya-karya yang sifatnya itu transformasi sosial khususnya bagi sesama kaum perempuan nah ini ada beberapa contoh tapi kalau di konteks minahasa mungkin tidak ada istilah ini bible women tapi kalau di daerah-daerah lain yang menjadi tempat atau tempat pekabaran injil di masa kolonial misalnya mereka itu suaranya masih kedengaran kalau dibandingkan saya mengambil contoh dari luar sebenarnya karena di minahasa ini tidak ada istilah bagi pekabar injil perempuan tapi di beberapa tempat di Asia terutama itu ada istilah bible women dan itu merujuk pada pekabar injil perempuan yang mereka bisa disewa bahkan mereka digaji oleh para misionaris perempuan yang butuh translator jadi karena banyak yang tidak bisa bahasa aslinya sehingga untuk berkomunikasi dengan penduduk lokal mereka banyak menggaji perempuan-perempuan lokal ini banyak di India misalnya atau di Jepang dan Korea juga banyak dan lain sebagainya kalau di konteks Indonesia mungkin kita pernah mendengar ada yang disebut bebel frow dan ini bahkan ada sekolahnya sekolah untuk bebel frow itu di Sumatera Utara itu juga kalau dalam konteks Indonesia itu adalah sebutan bagi para penginjil perempuan saya ini memang di Minahasa sejauh saya amati tidak ada semacam bebel frow ini kita tahu ada para isi misionaris saja yang kebanyakan dalam tinjauan ini khususnya dalam tesis yang sebelumnya saya kerjakan saya memakai ada teori misi perempuan jadi teori misi ini digaungkan oleh Dana L. Robert saya pinjam teorinya ini dari Dana L. Robert yang tadi saya katakan seorang misiolog tapi juga historian nah beliau mengatakan bahwa stereotip perempuan sebagai akseleri tadi yang hanya sekadar pelengkap itu sudah seharusnya di dikritisi dengan berbagai teori yang menurut dia justru memperlihatkan bahwa perempuan itu bukan akseleri misalnya dari empat ini mungkin saya hanya bahas dua saja Christian Home dan Women's Work for Women karena ini yang paling banyak mungkin kita temukan dalam konteks kita di Indonesia termasuk di Minahasa Christian Home itu yang menjadikan rumah itu sebagai pusat pekabaran Injil itu yang mungkin kalau kita temukan dalam konteks Minahasa praktiknya itu seperti anak piara yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk tinggal bersama dengan keluarga misionaris di rumah mereka dan dididik dan itu teori Christian Home namanya kalau meminjam teori dari Dana L. Robert lalu ada Women's Work for Women itu teori yang mengatakan bahwa perempuan ini dia punya kesempatan untuk bisa mendekati sesama kaum perempuan yang tidak bisa dijangkau oleh misionaris laki-laki jadi ada beberapa tempat mungkin yang misionaris laki-laki itu kesulitan untuk menjangkau mereka mengambarkan Injil bagi mereka dan disitulah perempuan masuk dan mendapat ruang untuk berjumpa dengan sesama perempuan itu jadi dua teori misi ini menurut saya bahkan empat sebetulnya justru memperlihatkan bahwa mungkin stereotip yang melekat kepada perempuan sebagai hanya sekadar pelengkap hanya sebagai tambahan dalam karya misi mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena mereka pada kenyataannya di lapangan itu benar-benar bisa kita sebut sebagai misionaris juga saya pakai teori dari Dana Robert ini untuk membaca terkait dengan tema kita hari ini tentang Nora istri misionaris atau juga istri guru lalu saya hubungkan dengan toko yang saya bahas di tesis saya saya membahas Maria Walanda Maramis nah sekaitan dengan itu saya mungkin mau menawarkannya memang tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa Maria Walanda Maramis ini adalah nyora tapi kalau melihat dari perspektif feminisme misional mungkin ini saya memberikan tanda tanya mungkin kita juga bisa membaca toko ini sebagai nyora dengan beberapa alasan tentu yang pertama Maria Walanda Maramis ini suaminya adalah seorang guru guru di Holland Inland School yang mengajarkan bahasa Belanda khususus bagi anak-anak pribumi tapi yang lebih menarik adalah sosok Walanda Maramis ini dia berinteraksi secara intens dengan istri misionaris Tenhofer dan itu dari perjumpaan itu kemudian melahirkan ide pemikiran untuk memajukan kaum perempuan di Minahasa terutama anak-anak perempuan saya mengutip dari tulisan anaknya Matuli Walanda dalam N20 yang mengatakan bahwa hampir setiap hari minggu itu sesudah kebaktian gereja Maria ini diundang oleh istri misionaris Tenhofer untuk minum kopi bersama dengan keluarganya nah dalam kunjungan ini terjadi diskusi yang menurut saya sangat menarik jadi dikatakan di situ banyak sekali yang dipelajari Maria tentang etiket dan tata cara Belanda tapi sebaliknya banyak pula yang dipelajari oleh Ibu Tenhofer tentang kebudayaan kebiasaan dan adat istiadat suku bangsa Minahasa jadi ada saya melihat ada ruang yang sangat terbuka antara perempuan lokal dengan istri misionaris yang barat karena istri Tenhofer ini kan dari Belanda sehingga perjumpaan ini kemudian memperlihatkan bahwa ternyata dari kedua belak pihak ini itu saling belajar sebetulnya jadi kalau mau dikatakan apakah selalu orang lokal itu yang belajar dari yang barat apakah yang barat tidak pernah belajar dari yang lokal tapi dalam perjumpaan Walanda Maramis dengan istri Tenhofer menurut saya keduanya saling belajar baik istri misionaris barat maupun yang perempuan lokal Minahasa itu sama-sama saling belajar satu dengan yang lain dan mengembangkan visi mereka dalam diri Walanda Maramis menurut saya Nyonya Tenhofer atau istri misionaris Tenhofer itu menemukan teman diskusi yang visinya sama yaitu memanjukan dan mentransformasi kehidupan anak-anak perempuan di Minahasa dan pemikiran Walanda Maramis tentang formasi pendidikan perempuan itu sangat kuat dipengaruhi oleh relasinya dengan istri misionaris Tenhofer ini ini kutipan masih dari buku tadi Maria itu sangat terkesan dengan waktu yang dihabiskan bersama dengan istri Tenhofer sampai dia mendapat ilham untuk mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak perempuan nah ilham ini kan dari interaksi tadi ya perjumpaan antara yang lokal dengan yang barat dan itu agak berbeda dengan kehadiran sekolah-sekolah SKP kan dari perjumpaan antara Walanda Maramis dengan istri Tenhofer itu dia mendirikan sekolah kepandayan putri pikat sudah ada tapi didirikan juga sekolah yang lengkap dengan asramanya nah jadi dalam perspektif yang saya pakai tadi teori Christian Home tadi dan juga Women's Work for Women menurut saya dua teori ini bisa dipakai untuk membaca hasil perjumpaan yang unik antara perempuan lokal dalam hal ini diwakili oleh Maria Walanda Maramis dengan perempuan barat istri misionaris Tenhofer dan ini justru memperlihatkan bahwa perempuan Minahasa itu bisa mengembangkan pekabaran Injil dengan model yang lebih lebih luas bukan lagi misinya itu terbatas pada gereja tapi dia mengembangkan apa yang disebut three self teori ini teori yang sangat umum dalam studi misi dimana tadinya itu kan adalah teori untuk mendorong supaya gereja-gereja itu bisa mandiri tapi saya melihat dalam perjumpaan misionaris barat dengan yang lokal tadi melalui Maria Walanda Maramis dan juga istri Tenhofer justru Walanda Maramis itu mampu untuk mengembangkan three self teori itu lewat segala tindakannya mendirikan sekolah mendirikan asrama dan lain sebagainya itu berasal dari self supportnya juga self governing dan self propagating jadi terlepas dari memang ada bantuan ya pada akhirnya ada bantuan dari pemerintah pada waktu itu tetapi awalnya kan ide itu justru hadir dari ibu-ibu minahasa itu sendiri yang didorong untuk mengumpulkan dana mengumpulkan barang-barang jadi hasil kemandirian dari para perempuan minahasa itu sendiri sekalipun memang pada akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda yang pada waktu itu datang berkunjung ke sekolah pikap jadi dalam hal ini saya membaca sosok ini adalah sosok yang luar biasa apakah dia bisa disebut nyora pada masa itu tergantung perspektif yang digunakan tapi kalau saya memakai perspektif feminis misional maka saya bisa mengklaim dalam diri Maria Wallanda Maramis ini dia bisa juga dikatakan sebagai nyora yang pada masanya itu mampu mendobrak metransformasi secara sosial melalui dunia pendidikan bagi kaum muda perempuan di Minahasa oke cukup sekian mungkin dari saya nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi terima kasih terima kasih dan memang hal-hal yang menarik sudah semakin membuat kita penasaran apalagi kaitannya dengan penyebutan nyora kemudian juga berkaitan dengan istri-istri para sindeling dan hubungan mereka dengan orang-orang pribumi seperti halnya tadi juga toko yang terkenal mau dibilang sebagai toko feminis ya it's okay seperti itulah Maria Olanda Maramis ada juga Inkan Matindas dan lain sebagainya tapi kemudian disini ada hal-hal yang mungkin akan kita diskusikan di saat ini juga ternyata sudah hadir dari tadi ya dari awal ada sekolah LP2M Yaken Manado kemudian juga ada Direktur Pasca Sarjana tadi sudah bergabung ada juga Dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan Pak Dr. Heldi Rogahang MTH dan ada toko-toko atau pemerhati Budaya Minahasa seberi halnya ini Pak Jifri memang setia dengan program-program webinar-webinar yang berbicara tentang Minahasa termasuk tujuh kekabaran Injil dan nanti mungkin sebentar kita akan diskusikan lebih lanjut selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi yang ketiga yang akan dikeparkan oleh Mem Yifriani Nayoan dan Mem sudah bisa cek suara oke sudah bisa kedengaran baik Mem silakan Mem membawakan materi perspektif teologi feminis kritis kedudukan perempuan dan misi Kristen masa kolonial terima kasih Pak Jonaidi sebagai moderator terima kasih juga kepada pusat kajian agama dan budaya B2M Iaka Inado yang sudah membuka memberikan ruang ini kesempatan untuk berbagi sekitar langsung saja tanpa waktu kita juga terbatas apakah screen saat ini sudah tampil sudah kelihatan ya sudah saya dapat bagian judul perspektif teologi feminis kritis kedudukan perempuan dalam misi Kristen masa kolonial dan saya kira saya perlu menyampaikan terlebih dahulu disclaimer ya saya bukan ahli sejarah ahli budaya sehingga apa yang saya akan kemukakan ini lebih merupakan hasil dari kajian literatur pustaka dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Merlin memang kesulitan saya juga menghadapi kesulitan ya dalam mencari sumber-sumber literatur untuk mencari tahu tentang kehidupan kaum perempuan dalam kaitan dengan misi Kristen di abad ke-19 di India Belanda termasuk di Minahasa nah ini ada satu tesis ya dari Maria Ingrid Ngabuboga ini saya menggunakan sumber ini sebagai referensi untuk mencari tahu figur-figur perempuan yang berperan dalam dalam kaitan dengan pekerjaan misi di abad ke-19 dan setidaknya ada enam nama ya mungkin ada lebih tapi sebenarnya tesis dari Mariana Ngabuboga ini fokus kepada empat tokoh perempuannya yaitu Hendrith Ulfers istri dari Seabod Ulfers kemudian Johanna Hendrika Kruid istri dari misionaris Albert Kruid kemudian Dina istri misionaris di Batak kemudian Alida istri dari seorang misionaris di Tanah Toraja dan dalam tesis ini juga ada nama Susana Wenas dan dikategorikan sebagai Nyora istri guru dari Benjamin Wenas yang bekerja sebagai guru di Batak Karo ini menurut catatan dari Hendrik Kruid pada tahun 1891 dan selain dari empat lima nama ini ada juga seorang nama perempuan yaitu Habed de La Basikud mohon maaf saya tidak tahu bagaimana penyebutannya yang tepat dia seorang pekerja misi seorang misionaris tapi bukan istri misionaris dan dia juga seorang penulis peneliti dan memiliki peran juga dalam kepemimpinan dalam badan misi Yusefi di Sangir Laut jadi dalam tesis yang ditulis oleh Mariana Buboga ini untuk Universitas Universitas Strasbourg di Netherlands dia mengulas tentang setidaknya empat nama perempuan ini figur perempuan yang merupakan istri misionaris dan ada juga misionaris sebenarnya dan juga Nyora nah memang menjadi pertanyaan mengapa kita membahas tentang istri misionaris dan Nyora tadi sudah banyak dibahas sebetulnya perangan dari istri misionaris ini ternyata sangat penting tetapi sering invisible invisible tidak terekam tidak terpublikasi nah saya langsung saja ke bagian berikut bagaimana sebenarnya kedibukan perempuan dalam pekerjaan misi di saman kolonial Belanda pada abad ke-19 nah sebenarnya ternyata ada persoalan ya ada genderisasi pekerjaan misi khusus dalam konteks badan misi NZG ya ini karena kita bicara dalam konteks saman kolonial Belanda nah istilah misionaris itu sendiri ternyata itu memang sudah bisa dikatakan gender bias itu ternyata hanya dikenakan kepada kaum laki-laki saja jadi misionaris itu sebenarnya istilah yang hanya dikeruntukkan bagi pekerjaan kaum laki-laki kaum klerus rohaniwan bukan untuk kaum perempuan nah dengan kuatnya pengaruh patriarki juga dalam konteks di Belanda itu mempengaruhi sehingga badan misi NZG kemudian juga tidak menempatkan satu pun perempuan dalam struktur kepemimpinan dalam badan misinya ini juga temuan dari penelitian Mariana Bupoga kemudian ada pemberbedaan kategori jadi kalau seorang perempuan itu bekerja dalam bidang misi dia akan disebut misi dan jika perempuan itu belum menikah akan berbeda statusnya ketika dia sebagai istilah Belanda ketika dia sudah menikah statusnya akan berubah dia tidak akan lagi dikenal sebagai misi tetapi akan menjadi istri misi misionaris kita bisa melihat sebenarnya dari istilahan saja sebenarnya ada problematik tadi Denny sudah menyebut ada nama misionaris perempuan nona misionaris Miss Burkman tahun 1805 yang diutus ke Afrika tapi ketika dia menikah statusnya berubah dia tidak lagi menjadi missionary sister atau misionaris tapi statusnya menjadi istri misionaris kita bisa mulai melihat bagaimana pengistilahan misionaris dengan istri misionaris ternyata ada genderisasi disana sampai kemudian tahun 1930 baru ada NCD mulai menerima perempuan sebagai apa yang disebut sebagai evangelis pada tahun 1930 sebelum 1930 apa mereka baik misionaris perempuan yang belum menikah maupun istri misionaris mereka mengerjakan tugas-tugas yang dikategorikan unofficial evangelis nah kemudian nah untuk perempuan yang melaksanakan tugas dalam bidang misi jika dia belum menikah nah dia akan bekerja ditugaskan dalam kapasitas sebagai tawat atau perawat bangsa sebagai guru dan sebagai guru ya jadi ini dikhususkan bagi perempuan yang single yang belum menikah dan tapi mereka tidak akan menyendam status evangelis ya mereka hanya punya fungsi sebagai perawat dan juga sebagai guru dan juga ternyata ada sebenarnya peran kaum perempuan awam laywoman yang mereka menopang kerja-kerja misi termasuk badan misi NSG tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Merlin tentang The Women's Auxiliary Society of Rotterdam pada tahun 1822 dimana mereka mengumpulkan dana untuk menopang pekerjaan misi tapi mereka tidak dikategorikan sebagai misionaris padahal mereka bekerja juga membantu menopang pekerjaan misi mengumpulkan kerajinan handikraf kemudian diuran-diuran keanggotaan mereka dalam organisasi kemudian menyediakan supplies untuk kelas menjahit yang dilakukan oleh para istri misionaris juga menyediakan kain linen untuk rumah sakit yang dikelola oleh badan misi jadi sebenarnya ada juga yang disebut perempuan awam kaum awam yang menopang dari segi keuangan menopang pekerjaan misi tapi sayangnya mereka tidak dikenal dalam sejarah mereka tidak dikategorikan sebenarnya misionaris ini juga problematis kemudian istri misionaris istri misionaris ini memang melaksanakan tugas fungsi selain sebagai istri atau sebagai ibu dalam rumah tangga tapi ternyata mereka juga dikonstruksi ada harapan kepada istri misionaris untuk menjadi role model bagi sikap pelaku seorang perempuan diharapkan menjadi role model untuk keluarga monogami kemudian mengurus anak keluarga rumah dan kemudian sebagai pendidik anak-anak perempuan di masyarakat di mana mereka bekerja tadi sudah disebutkan membantu membuka kelas menjahit memasak berkebun tentang kedisiplinan dan juga tentang kebersihan dan kerapian berpakaian nah kemudian ada yang disebut istilah istri buruk ribumi ya tadi sudah disebut yang dengan istilah nyorak nah yang funginya juga sebagai pendukung kerja suami perantara antara misi suami dengan penduduk lokal ada juga berperan sebagai mama angkat untuk anak biara yang tadi sudah disinggung oleh Pak Deni nah ada nama tokoh yang dimuncul disebutkan dalam kesis Mariana Buboga yaitu Susana Wenas sebagai istri dari guru Benjamin Wenas yang melakukan pekerjaan misi di Batak Karo nah ya dalam pengalaman kehidupan istri misionalis ini di abad ke-19 ternyata mereka tidak hanya bekerja dalam ruang domestik saja ya mengurus keluarga anak menjadi pendidik untuk anak-anak gadis atau anak-anak biara tetapi juga mereka sebenarnya membantu dalam bidang misi yaitu ya tadi membantu apa pendidikan ke rumah ketanggaan kemudian penginjilan informal ikut membantu membawakan cerita-cerita tentang isi Alkitab secara informal kemudian membantu pelayanan bagi orang yang sakit menyediakan obat dan juga menyiapkan rumah mereka menjadi rumah klinik kemudian juga terlibat dalam pembinaan kerohanian anak-anak bidik ya mendiskusikan tentang iman dan nilai-nilai Kristiani nah tapi sayangnya ini peran mereka ini belum dikenal dikategorikan sebagai pekerjaan dari seorang misionaris nah saya mau mengangkat beberapa hal yang menjadi dalam penerbangan saya problematis disininya walaupun kita mengenal bahwa peran dari istri misionaris termasuk istri guru yang tadinya disebut nyora itu memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang perkabaran Injil tapi dari surat-surat yang ditulis oleh para istri misionaris ini termasuk Henriette Pulvers ada beberapa pandangan pemikiran yang menurut saya cukup problematik ya yaitu pertama dengan penyebutan istilah kitten mungkin saya juga bukan ahli bahasa disini tapi mungkin istilah kitten yang berulang-ulang muncul dalam surat korespondensi surat yang ditulis oleh Henriette Pulvers kepada baik pada sahabat-sahabatnya di Belanda ataupun kepada badan NZG yang mengutus suaminya dan dia juga ke Minahasa penyebutan istilah kitten ini apa ya menjadi suatu pertanyaan bagaimana mereka memahami tentang masyarakat di Minahasa ternyata dengar dari istilah kitten itu menunjuk kepada istilah yang agak derogatory artinya masyarakat penduduk asli di Tanah Minahasa itu dianggap sebagai kaum kafir karena dilihat belum mengandung kepercayaan iman Kristen sehingga dianggap sebagai kaum kafir yang mereka memandang dari sudut pandang mereka sebagai misionaris sebagai seorang pembawa Injil Injil apa ya Injil Kristus nah sehingga disini yang patut dipertanyakan adalah bagaimana konsep pemahaman tentang manusia tentang masyarakat ini ternyata para misionaris ini hanya mau memandang dari sudut pandang mereka yang mereka saya tidak tahu apakah ada proses mereka mendengar bagaimana versi dari penduduk di Minahasa memandang memahami diri mereka apakah memang agama-agama yang dipercayai oleh masyarakat Minahasa itu tidak bisa menggambarkan bahwa sudah ada sebenarnya sistem kepercayaan saya kira ini menjadi ruang-ruang yang perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana orang Minahasa memahami tentang dirinya apakah memang kita memahami diri sebagai kaum kafir yang memang tidak memiliki sistem keterisaian kepada yang transcedent pada zaman dulu kemudian yang kedua pemahaman tentang misi dalam surat-surat termasuk surat hand reprovers juga ada pemahaman tentang misi itu sebagai untuk membawa jemaat atau penduduk masyarakat setempat pada peradaban yang lebih tinggi kemudian lebih beradab dari segi penampilan lebih modest lebih rapi lebih civilized istilahnya disini saya melihat ada kecenderungan superioritas peradaban barat saya tidak tahu ini yang perlu kita mendengar cerita dari masyarakat dulu ya tentang tentang hal ini ini karena kesulitan apa saya kira ini menjadi tanggung jawab penelitian lebih jauh ya apakah memang kita harus menerima bahwa memang peradaban misi itu harus dipahami sebagai membawa masyarakat contohnya minahasa kepada peradaban yang lebih tinggi apakah peradaban dulu pada zaman dulu itu tidak bisa diterima sebagai suatu bentuk peradaban yang juga punya keunikan dan punya kekhasan yang sebenarnya perlu dihargai dan diterima nah yang ketiga adalah tergambar dalam korespondensi dari para istri nasionalis tentang sebutan kepada penduduk lokal disini ada istilah sebagai miskin yang miskin orang yang liar yang ignorant tidak berpendidikan yang malas dan yang kotor nah ini juga saya kira menjadi suatu pertanyaan ini cara pandang kolonial nah kita dalam konteks ini saya kira penting untuk mengembangkan imajinasi sejarah kita kenapa sampai ada pemahaman tentang filthiness ya dirty atau masyarakat keduduk lokal itu kotor kita bayangkan kalau mereka bekerja di ladang pertanian mereka sehari-hari bekerja di ladang mereka berarti kan apa ya tidak mungkin sebagai pekebun pertanian kondisinya tentu tidak apa ya tidak selalu dalam kondisi yang berses tinggal ini membuka ruang imajinasi sejarah kita tentang kenapa sampai ada penilaian-penilaian seperti ini apakah masyarakat benar-benar harus menerima ini sebagai penilaian yang memang sebenarnya tidak perlu harus diterima seperti itu atau bisa ada ruang untuk bagaimana kita melihat kembali apakah penilaian-penilaian ini bisa direkonstruksi ulang saya kira ini tiga poin perspektif problematik yang saya baca dalam pemikiran atau dalam tulisan-tulisan dari beberapa istri missionaris ini saya kira langsung saja ke perspektif feminis disini saya mau mengacu kepada pemaham pemikiran dari elizabeth susul vorenza selenetius kukulan dan livetro yang mengungkakan tentang pentingnya strategi-strategi pendekatan seperti mengingat kembali ya mencari ulang bayar apa historical imagination kemudian reconstruction menata ulang melakukan serangkai penyeludikan reinvestigation dan juga conscientization dan ya upaya dekolonisasi ya ini saya sudah gabung secara keseluruhan apa yang kita lakukan hari ini adalah ketika kita membahas tentang neora sebenarnya bagian dari kita melakukan baik mengingat ulang remembrance kita coba mencari ulang siapa tokoh-tokoh perempuannya yang pernah berperang dalam era kolonial Belanda kemudian kita perlu mengembangkan baik inocinasi sejarah kita perlu merekonstruksi pemahaman-pemahaman yang problematik seperti tadi juga pemahaman tentang istilah misionaris itu ya ternyata melihat pada peran perempuan istri misionaris pada zaman lampau ternyata mereka sendiri bisa dikategorikan misionaris sehingga saya setuju dengan tadi klaim dari Denny dan juga Brenda ya bahwa baik Maria Wolanda dan Marangis bisa diklaim sebagai misionaris para istri misionaris harusnya bisa dikategorikan sebagai misionaris bukan hanya istri misionaris ya jadi ini adalah bagian dari strategi-strategi pendekatan feminis untuk bagaimana menghadirkan kembali sebuah historiografi yang saya menginjam istilah apa pemerintah pemuridan yang setara jadi sip of equals dan juga isinya tentang praksis inklusif menyeluruh secara utuh nah sebelumnya saya kira berangkat dari teks perjanjian baru ya kita bisa menemukan sejumlah tokoh perempuannya di abad pertama yang berperan sebagai misionaris sebagai mitra kerja pelayanan dan juga bahkan penimpin dalam gereja atau cemat yang ada di rumah-rumah pada abad pertama kita mengenal ada tokoh bernama Febel Yunia dan Androlikus di Roma Pasal 16 dan mereka sebenarnya adalah pasangan dan disebut sebagai orang yang terpandang di antara rasul nah ini yang menarik di dalam Roma 16 ini kata Yunia Yunia ini sebenarnya adalah tokoh perempuan tetapi pada abad ke-13 Masehi nama Yunia ini ditambahkan S di belakang menjadi Yunia sehingga dia menjadi berjender maskulin nah tapi kalau dilakukan penelusuran sejarah tidak ada pasangan Androlikus ini dengan Yunia sehingga disini kita melihat bagaimana dalam proses ya ya sejarah itu juga ternyata bisa melakukan suatu ini tokoh ini Yunia seorang perempuan yang melakukan kerja terasulan di abad pertama tapi kemudian namanya menjadi seorang laki-laki nah kemudian kita juga membaca ada peran Priscila atau Prisca bersama dengan pasangannya Akwila sebagai teman sekerja Paulus lalu ada Tabitha Dorcas yang melakukan pelayanan terhadap para janda dan juga ada tokoh bernama Maria Trivena Triphosa Persis Apia Yudia dan Sintike yang melakukan kerja-kerja penginjilan dan juga kerja-kerja misionaris sebagai misionaris di abad pertama Masih nah saya kira ya dengan melihat pada peran tokoh-tokoh perempuan di abad pertama Masih ini sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Perjanjian Baru kita bisa melihat perempuan itu juga dapat berteran sebagai pemberitaan jil dapat berteran sebagai misionaris dan itu juga klaim yang diajukan oleh Elizabeth Shusler yang saya dalam bukunya In Memory of Her dan dia menawarkan ada dua visi dua pemahuannya tentang pemuritan yang setara dan praksis inclusive wholeness mengacu kepada pengalaman perempuan di abad pertama yang mana sebenarnya saya mau menawarkan pentingnya untuk mengklaim bahwa perempuan itu adalah juga bagian dari murid murid Yesus dalam kesaksian di kitab Lukas Pasar 11 disini ketika seorang perempuan berseru kepada Yesus berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusuri engkau namun Yesus merespon mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelinarannya nah sebenarnya tanggapan Yesus ini menunjukkan bahwa kaum perempuan juga diharapkan dapat mendengarkan firman Allah sekaligus merespon firman Allah itu dengan menjadi murid yang setia dan aktif jadi artinya pemahaman selama ini yang memarginalkan perempuan hanya sebagai istri misionaris padahal dalam kenyataan istri misionaris itu berperan sebagai misionaris nah saya kira disini jadi tantangan bagi kita untuk bagaimana kita melihat kembali bahwa perempuan juga dapat merespon firman Allah itu menjadi murid yang setia dan aktif menjadi murid sama seperti murid Yesus yang lainnya karena yang disebut sebagai murid adalah yang mendengar dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan saya saya dengan bagian ini mengakhiri pemahaman saya dan saya kembalikan kepada moderator terima kasih baik terima kasih ini saya bahasa semakin tertam maksudnya bahasa saya semakin bertambah ketika melihat penyajian materi dari para pembicara yang sebenarnya mendetail juga namun seperti tadi juga Memgib Tiani sudah memakasakan di awal bahwa ada disclaimer-nya dan ya seperti itulah karena ini kan boleh dibilang sebagai langkah awal untuk kemudian kita melihat kembali bagaimana peristiwa yang terjadi dalam sejarah kaitannya dengan penginjilan kaitannya dengan gereja kemudian juga kebudayaan oleh karena itu mungkin perlu saya ingatkan bahwa ketika nanti ada yang mau minta materi ada pertimbangan tertentu dari kami di Institut Agama Kususenegeri Minado apalagi dari LP2M tentunya kemungkinan untuk materi kita akan ada misalnya kita akan tinjau kembali ketika ada hal-hal yang mungkin kurang lengkap perlu dilengkapi oleh karena itu berharap bisa dimaklumi kalau misalnya belum bisa dikirimkan untuk materi nanti tujuannya kan dari diskusi kita ini atau cerita virtual ini dalam beberapa sesi kemungkinan akan menghasilkan sebuah buku dan tentu itu akan memerlukan kerja akademis dan nanti akan kami informasikan kepada peserta semua juga partisipan yang telah mengambil bagian dalam kegiatan seperti ini supaya nanti mungkin kita akan dapat hasil yang memuaskan dalam bentuk buku oke itu sebagai informasi saja dan selanjutnya kita melihat waktu bahwa ini sudah setengah sembilan mungkin kita bisa sepakati kita akan selesai sekitar jam sembilan ada kurang lebih setengah jam untuk tanya jawab atau di dalamnya kita bisa mendiskusikan perihal tentang nyora ada yang menarik juga ketika istilah-istilah seperti ini diperkenalkan kemudian kita cari tahu lebih dalam dan saya juga sebenarnya untuk penyebutan mener dan mem itu agak mau bilang rancu ya seperti itu karena kan kalau kita mau pakai memang bahasa Belanda untuk padanan mener nah itu kayaknya tidak cocok mener sama mem ya seharusnya kalau mem itu versi Inggrisnya oleh karena itu mungkin kita harus lihat kembali bahwa padanan kata mener itu yang lebih tepat adalah mempro dalam bahasa Belandanya nah ini mungkin akan kita teliti lebih lanjut tapi setidaknya seperti itulah yang terjadi saat ini orang-orang di Menado menyebut pengajar laki-laki atau dosen itu sebagai mener tapi ada kesalahan ketika menyebut di posisi perempuan sebagai pengajar menggunakan kata mem padahal mempro kalau kita mau dua-duanya pakai bahasa Belanda mungkin ini nanti kita akan kaji di lain kesempatan tapi ada istilah-istilah penting yang ternyata menambah wawasan kita tadi sebenarnya sudah cukup mendetail apa yang juga dipoparkan oleh mempipiani dari perspektif Alkitabiah sudah diterangkan oleh karena itu saya rasa untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi sudah bisa kita mulai dari sekarang ini dari dosen timpinan juga di Eken Manado ada kumur hati budaya ada juga alumni dari Institut Agama Kristen Negeri Manado yang mungkin akan mengajukan pertanyaan kami buka kesempatan mulai saat ini disilahkan tiga orang penanya terlebih dahulu oke ada Ruth Kesia dari Tomohon boleh mungkin di-unmute admin oke sudah bisa menurut Kesia oke silahkan ya silahkan untuk pertanyaan dari Kesia terima kasih Pak Moderator maaf saya tidak bisa buka kamera karena jaringan kurang baik disini nah terima kasih juga atas presentasi dari tiga narasumber yang saya ikuti dan dengar dengan cermat tadi nah ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan tentu pada tiga pembicara berangkat dari presentasi teman-teman nah pertama tadi Merlin menyampaikan bahwa Maria Marami yang menjadi juga memang topi pembahasan atau ulasan Merlin S2-nya saya sudah punya buku itu sudah baca nah jadi dalam urayannya tadi bahwa baca Maria Marami juga bisa disebut nyora gitu ya tentu dengan alasan antara lain karena suaminya adalah seorang guru nah tapi catatan karena Merlin juga menggunakan perspektif feminis misional sama dengan Nina tadi saya juga memang apa konsisten dengan perspektif feminis itu karena memang menurut saya hanya dengan perspektif ini kita bisa membongkar membongkar kembali konsep-konsep bahkan kerja-kerja para misionaris tempo dulu termasuk juga keterlibatan para misionaris perempuan yang kata Nina itu juga dari segi istilah sangat bias gender gitu nah tapi kembali lagi kepada istilah nyora saya justru khawatir Merlin kalau di apa di kata nyora untuk lekatkan pada Maria Maramis karena bagi saya sebutan itu sudah sangat stereotip ya sudah sangat stereotipnya sangat buruk ya artinya buruk dan bias karena nyora itu ya tadi Merlin sendiri bilang auxiliary pekerjaan sampingan pekerjaan tambahan pembantu saja nah jadi sangat disayangkan memang istilah nyora itu sudah bias di dalam kata itu sendiri dan sebutan itu karena itu buat saya kita gak usah teruskan sebutan itu lagi karena akan melegitimasi lagi bias yang terkandung dalam hutan itu karena itu saya lebih cenderung mengusulkan karena memang feminikritis itu menggunakan menggunakan upaya-upaya dekonstruksi dan rekonstruksi untuk mendapatkan konsep-konsep dan juga simbol-simbol yang termasuk pesan-pesan yang transformatif maka kita buat saya lebih tepat mungkin entah kita melakukan reclaiming atau renaming mungkin buat saya ini harus kita harus melakukan renaming bukan kita mengambil istilah nyora untuk lekatkan pada tokoh itu karena sudah terlalu bias gitu dan buat saya sudah agak sulit kalau kita mengadopsi mentah-mentah aja nah yang bisa kita lakukan adalah reclaiming dan juga renaming nah kedua saya setuju dengan Nina tadi ketika pada akhir presentasinya mencoba mendialogkan kajiannya dari perspektif feminist kritis tentang kerja-kerja perempuan sebagai bagian dari pekerjaan misionaris juga atau misi bagian dari pekerjaan misi dengan teks-teks Alkitab bagi saya memang sangat penting teks-teks parasending itu atau teks-teks misi di masa lalu itu didialogkan dengan teks Alkitab karena bagi saya masalah paling mendasar itu karena kita juga kita juga sudah sangat bias memenuhi teks-teks Alkitab bias androsentris bias patriarkis bias gender bias seksis dan sebagainya nah itu ternyata membawa dampak atau implikasi juga pada cara kita membaca teks-teks para sending atau teks-teks misionaris kerja-kerja misi di masa lalu nah karena itu perlu dialog dialog mendialogkan teks-teks itu sehingga baik teks-teks di dalam Alkitab yang tadi Nina sudah memberikan beberapa contoh bayangkan seorang murid Yesus yang baca sejak haras hanya disebut 12 ada banyak murid perempuan kan dan lebih miris lagi nama rasul perempuan kok malah dijadikan rasul laki-laki dan nama itu coba lihat sekarang kan dikenakan pada laki-laki bukan pada perempuan Yunia menjadi Yunia nah jangan jangan jalan juga di masa para apa misionaris masa itu yang memang sangat bukan sangat bukan cuma dominasi tapi hegemoni misionaris laki-laki dan juga badan sending yang cenderung patriarki seperti itu yang sangat kuat sangat kuat berkolaborasi dengan patriarki barat datang ke sini pengikis sebetulnya nilai-nilai egaliteri karena minahasa nah mirisnya kita menerima sekarang nilai-nilai yang sudah tergerus itu yakni nilai-nilai patriarki androsentris seksi dan seterusnya nah karena itu saya kira saya mengapresiasi teman-teman ada di pusat kajian di IAKN menanggung mulai melakukan penggalian seperti ini saya kira ini kerja kerja yang bagus untuk ke depan dan kalau juga terbit dalam bentuk buku ya sudah pasti saya salah satu nanti terima kasih iya baik terima kasih banyak Ibu Urut Keciah yang sudah menanggapi dan ternyata memang nampak dari tanggapannya bagaimana sudah menyimak materi dari awal dengan terakhir ini oke mungkin kita tampung dulu tiga pertanyaan karena sudah ada empat orang yang resen saya berikan kesempatan dulu sesuai urutan tadi Green Hill Weill silahkan Green Hill Weill oke baik selamat malam moderator terima kasih kesempatannya ya terima kasih juga buat para pemateri yang sudah mencerahkan kita pada malam hari ini senang sekali bisa turut di acara ini ada beberapa mungkin catatan yang bisa saya offer orang bercerita malam hari ini agak berhubungan juga dengan bercerita yang kali lalu karena orang juga kali lalu sempat menginggung tentang apa Madam atau Nyora Ulver Kirchner dikali lalu ya mungkin yang kita perlu ingat yaitu bahwa fakta bahwa penginjilan itu penginjilan terutama di musantara ataupun di tempat-tempat yang lain yang dilakukan oleh bangsa barat itu biasanya tidak dapat dipisahkan dari geliat kolonialisme itu sendiri dia istilahnya datang dalam satu kapal begitu mungkin malam hari ini kita akan bicara lebih dari perspektif kultural dimana orang yang menjadi objek ataupun subjek daripada penginjilan itu sendiri tergantung terang mempandang dari mana jadi tadi juga Ibu Nayawan kalau tidak salah mengingatkan terorang bahwa ada kolonial mindset dibalik kata nyora itu sendiri justru Ibu Rud juga mengingatkan bahwa nyora sendiri adalah kata yang mempunyai beban kolonial dengan berbagai macam problem yang dibawanya begitu jadi misalnya tadi Ibu Nayawan seingat petorang tentang ungkapan-ungkapan yang merendahkan derogatory yang sering dipakai justru oleh para nyora ini terhadap misalnya kaum perempuan lokal seperti yang tercatat digunakan oleh nyora Culver Kirchner dia pakai perempuan-perempuan liar dari hutan jadi ini cukup memiliki tentu saja implikasi dan kemudian saya melihat dari perspektif kultural Minahasa dimana keluarga-keluarga penginjil pertama ini atau para sandling ini sebenarnya adalah kaki kedua dari penetrasi kolonialisme di Minahasa jadi perempuan atau nyora ini pada para nyora ini adalah auxiliary yang penting untuk memenangkan transformasi mindset kita tidak melihat terlalu melihat bahwa auxiliary ini adalah kata yang sebenarnya merendahkan karena kalau dalam istilah militer pasukan auxiliary ini justru sangat penting dibanding apa ya yang tentara sentral begitu auxiliary ini yang penting untuk memenangkan transformasi mindset tentu saja mindset masyarakat lokal yang waktu itu sedang bertransformasi dari agama lokal ke agama Kristen nyora adalah sosok dimana keluarga nukleus itu terbentuk dan dapat diamati oleh publik Minahasa pada saat itu keluarga sandling kemudian dijadikan sebagai role model atau percontohan dari apa yang kemudian dipromosikan sebagai keluarga Kristen lewat keluarga percontohan inilah pesan-pesan penginjilan diinjeksikan ke dalam mindset masyarakat Minahasa soal implikasinya tadi Ibu Rutso paparkan dari titik ini kita juga mengajak untuk orang tidak melupakan bahwa kolonialisme Minahasa itu dimenangkan bukan oleh brute force bukan oleh penaklukan bukan oleh perang walaupun ada perang-perang sebelumnya perang Tondano misalnya tetapi perang Tondano justru sangat menguras tenaga menguras resource keuangan dari Hindia Belanda dan juga Belanda pada umumnya jadi mereka kemudian mendivise metode penaklukan yang baru sebenarnya seperti juga yang di device mereka di Aceh misalnya itu penetrasi kultural jadi Minahasa ini tidak ditaklukan oleh brute force atau perang penaklukan tetapi lebih oleh dekonstruksi cara pikir dekonstruksi pola pikir masyarakat Minahasa sendiri dengan dengan dalam pada ini penginjilan-penginjilan juga di Minahasa bukan terjadi lewat kotbah-kotbah yang abrasif amaran-amaran seruan-seruan perkembatan melainkan lewat injil yang hidup atau injil yang mungkin bisa dikatakan kontekstual yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat itu misalnya kesehatan pendidikan atau transfer skill misalnya pertukangan pertanian jadi ada terjadi revolusi mindset yang ditawarkan ke ke masyarakat lokal dan percaya atau tidak sosok nyora disini itu menjadi kekuatan yang luar biasa karena seperti tadi kita ungkapkan bahwa itu jadi sebuah kekuatan besar untuk menjadi contoh kepada masyarakat Minahasa yang orang juga pasti tidak lupa bahwa orang ini sebenarnya tadi Murutso bilang sangat memandang kesetaraan gender itu dari awal dari secara kultural itu soada begitu jadi dengan memunculkan karakter-karakter perempuan atau nyora-nyora yang apa ya yang sempurna atau yang baik mungkin sebagai contoh ini sangat menolong dalam membutuhkan mindset baru itu orang Minahasa kemudian tertarik untuk menjadi seperti seperti apa ya seperti keluarga-keluarga Kristen itu menjadi seperti mereka karena orang melihat bahwa leluh-leluh kita melihat bahwa ada yang baik di sana jadi mungkin sumbangsi yang terutama dari nyora-nyora ini walaupun dia pada dirinya juga adalah apa ya istilah yang memiliki beban kolonial dia apa dia menolong orang Minahasa untuk belajar menjadi menjadi lebih baik begitu pun dalam konteks bahwa ada yang tercerabut dari kultur Minahasa kemudian ketika kita menjadi orang menjadi Kristen itu mungkin masalah di baca cerita berikut tapi itulah kekristenan Minahasa hari ini tidak akan menjadi seperti yang kita amati hari ini dalam syatatan baik buruk ataupun baik kalau tidak ada nyora-nyora ini mungkin demikian terima kasih oke baik terima kasih selanjutnya ini ada empat jadi mungkin kita sekalian untuk sesi pertama ini nanti kita lihat kalau masih ada waktu sebentar baru akan dibuka sesi berikutnya oke Rickson karunden silahkan ya tapi ya melambai semua ya makasih banyak moderator makasih banyak pertama tentu buat lembaga yang menggelar diskusi ini sangat luar biasa apresiasi tentu dan apresiasi luar biasa juga buat teman-teman guru-guru kita yang sudah jadi pemantik dan memberi banyak wawasan serta pengetahuan bagi kita di awal istilah nyora ini memang satu saja kuasa kata Portugis yang tertinggal di daerah kita misalnya di wilayah Minahasa dan Sulawesi Utara selain itu ada banyak masih kental hari ini masih jepakit Garida Murako Lenso Toga para pendeta masih jepakit saya tahu bahwa ketika diskusi tentang nyora ini dibuat bukan dalam rangka untuk meneguhkan tentang eksistensi nyora di tanah kita jadi bukan dalam rangka itu ini kita pendapat begini soal kekristenan dan pendidikan yang jadi ruang masuk banyak penyakit dari Eropa ke Minahasa sejarah mencatat itu bukan kita yang bilang kita pendapat setelah melihat banyak teks dan berdiskusi dengan banyak teman kita menyimpulkan paling tidak ini bahwa kekesuksesan kekristenan di Minahasa itu dipengaruhi dua paling tidak pertama mereka berhasil mengadopsi sistem pendidikan khas Minahasa pependangan atau pewawasan itu yang kita sering sebut tadi anak piara itu bukan dari Eropa itu memang hasil studi ratusan tahun pemerintah kolonial mereka belajar dan melihat bahwa salah satu celah untuk masuk ke Minahasa dan bisa menguasai Minahasa adalah mengadopsi sistem pendidikan di tanah ini anak piara itu sistem pendidikan khas Minahasa sistem pendidikan pependangan yang kedua dari hasil pependangan hasil anak piara itu kemudian mereka mempersiapkan pemuda-pemuda ya pemudi kemudian pemuda-pemuda sehingga mereka boleh disekolahkan bahkan jadi pendidikan dan pendidikan pendidikan lokal ini kunci suksesan di kekristenan di Minahasa yang jadi persoalan kemudian adalah pendidikan modern katanya ini adalah kolonial kemudian menghancurkan banyak nilai sistem di Minahasa jadi nilai-nilai ke Minahasaan yang sesungguhnya jadi benteng pertahanan selama ratusan mungkin ribuan selama berabad-abad di Minahasa itu berhasil berhasil di di bobol nah salah satu jadi dari dua persoalan ini yang terkait dengan itu adalah kultur patriarki ini masuk salah satu melalui pendidikan dalam banyak hal di ruang pendidikan di saman kolonial nah masyarakat Minahasa yang kemudian sangat demokratis kepunya nilai menjaga nilai-nilai keseltaraan akhirnya kemudian harus dibeda-bedakan mulai dari mulai dari sistem anak piara pertama diberlakukan itu sama misalnya Riddle Suars itu proses domestifikasi terhadap perempuan mulai terjadi jadi kalau sebelumnya tanggung jawab menjadi Kelung Umbanua pelindung negeri itu adalah tanggung jawab semua laki-laki dan perempuan tanggung jawab untuk mengerjakan ladang itu adalah tanggung jawab bersama itu kemudian mulai dipisah anak piara itu laki-laki mulai ikut DP Tuan pergi berladang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu jadi tukang sementara perempuan didik oleh nyorah di dalam rumah untuk memasak soal kebersihan soal apa lagi kemudian menjahit dan segala hal yang selama ini yang kita tahu adalah pekerjaan di wilayah domestik jadi itu mulai terjadi nah lembaga pendidikan yang hadir kemudian semakin mempertegas itu dengan apa di Minahasa itu kemudian muncul pertama memang ada sekolah ada sekolah-sekolah yang kita sebut misalnya Hofden School Hofden School itu sekolah raja kalau di Tondano itu cuma anak-anak pembesar di Gorontalo Sangihe Maluku di Sulawesi Tengah termasuk pemimpin-pemimpin negeri yang menurut Om Ben Palar itu bangsa Buatan Pemerintah Kolonial anak-anak mereka yang disekolahkan di situ di Manado kemudian ada Hofden School jadi Hofden School ini ya sekolah raja di Manado kemudian ada Hofden School yang kemudian menerima murid-murid perempuan tapi juga lebih mengutamakan murid-murid perempuan anak-anak Eropa dibanding dengan anak-anak lokal di daerah kita di kemudian hari diterima tapi sangat sedikit perempuan cuma hitung denjare dan itu adalah pemimpin-pemimpin besar perempuan di lembaga pendidikan di Saman itu adalah sebuah hal yang bukan cuma luar biasa kalau ada yang lebih dari sangat luar biasa mungkin itu kita bisa Ibu Merlin tahu persis ketika belajar tentang Maria Maramis jadi bagaimana dia mengalami kesulitan untuk mengecap pendidikan karena sistem seperti ini itu berat sekali bagi seorang perempuan apalagi perempuan biasa untuk mengecap pendidikan di lembaga-lembaga yang dibuat oleh Belanda memang di kemudian hari Belanda membuat di Tomon ada Miss School itu sekolah nona yang dikhususkan bagi perempuan nah tapi memang ya untuk anak-anak perempuan para pembesar bukan perempuan kebanyakan cuman saya pernah mengumpulkan data tentang sekolah nona itu saya senang karena ternyata di kemudian hari di situ banyak juga guru-guru perempuan ya nona misalnya nona waroka yang jadi guru di situ yang itu diterima karena kecerdasannya terlalu luar biasa sehingga sulit untuk ditolak dan akhirnya kemudian harus dia musikasnya jadi guru pada dia si nona waroka ini nah menurut kita ini juga meresun dari yang bicara-bicara sebelumnya menurut kita yang pertama yang apa yang kita saksikan di Minahasa di abad-abad itu di abad kegelapan kita itu di Minahasa itu buah dari kolonialisme konsekuensi ketika Minahasa kalah dan harus terjajah jadi ketika kita apa iyo-io atau Belanda dan kemudian memilih harusnya kemudian godaan jadi tuan itu datang di Minahasa itu juga bukan menurut kita karena keinginan menjadi nyora menjadi tuan itu selalu ada dimana-mana di dunia ini keinginan itu selalu ada dan di Minahasa konsekuensi dari itu selalu jadi perselisihan besar dua perang terbesar di Minahasa dalam catatan sejarah dan ingatan orang Minahasa itu terjadi karena ada upaya ada kelompok tertentu yang ingin menghegemoni kelompok yang lain jadi ini memang persoalan besar tapi konsekuensi ketika kita dijajah maka terjadi kondisi yang demikian nah godaan jadi nyoras galeri dan tuan ini selalu ada karena itu kesadaran akan membantu kita untuk menghadapi situasi dan persoalan itu nah disini juga penting artinya bahwa kalau kita merdeka orang Minahasa kita tidak akan terjebak dari itu cara mengembalikan mengembalikan cara berpikir leluhur kita dahulu itu adalah dengan cara kembali merdeka nah untuk merdeka ini tentu tidak segampang saya menyebut kata merdeka malam ini karena kita mengalami proses proses penjajahan yang cukup panjang proses indoktrinasi yang cukup panjang proses pewarisan itu yang cukup panjang sampai kita ya moderator kita membalum baju terakhir di usulan oke kalau panjang ini mohon maaf waktu terbatas Merdeni tadi menyebut Maria Williams yang punya perasaan Demicha Constance kemudian istri dan anak-anak perempuan Ulfors Nyonya Tenhoff ya dari yang dijelaskan oleh ada banyak lagi kalau bicara soal Riddle di Tondano itu waktu Riddle datang ada di waktu itu Mayor kita dapat data di Tondano Mayor waktu itu kan Mayor Warokah Mayor di ya di sorry saya lupa nama Mayor tapi istrinya itu yang berperan penting kemudian membuka ruang banyak bagi Riddle dan istrinya sehingga kerja-kerja penginjilan mereka menjadi mudah istri dari Mayor itu nah ada banyak tokus seperti ini yang kita abaikan baru-baru saya belajar bersama dengan dosen-dosen sejarah gereja sejarah kekristenan di di sekolah-sekolah teologi di Indonesia dan catatan saya di 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 aminkan oleh para bahwa pertama seperti kata Ibu Merlin sejarah kita itu sejarah laki-laki sehingga bukan cuma yang mencatat laki-laki tapi memang semua tulisan dalam perspektif laki-laki sehingga peran dari perempuan yang luar biasa perempuan-perempuan yang luar biasa dalam sejarah kekristenan di wilayah Nusantara serkus misalnya di Minahasa itu diabaikan termasuk para penginjil lokal para penlong mereka sedangkan mau bahutbah itu cuma di tangga pertama bukan di mimbar cuma orang Eropa boleh bahutbah di atas mimbar tapi penlong penginjil-penginjil lokal itu cuma di tangga pertama usulan saya saya mengusul ini moderator usulan bagi sebenarnya usulan bagi pribadi saya karena baru-baru teman saya di Pukat Riana Riana mulai mengumpulkan data-data untuk menuliskan tentang sejarah perempuan-perempuan istri sending maupun toko-toko perempuan di Minahasa yang punya peran besar dalam sejarah kekristenan sejarah kekristenan kita jadi yang saya maksudkan di aminkan tadi oleh dosen-dosen sejarah hari ini kita kurang sekali kurang hampir tidak ada orang yang menulis sejarah tentang peran perempuan-perempuan ini baik istri sending maupun istri-istri penlong dan para penlong itu sendiri penginjil lokal ini jadi tugas penting kita di lembaga-lembaga termasuk lembaga-lembaga yang studi teologi studi tentang sejarah kita mungkin perlu melakukan kerja awal menyiapkan menurut kita ini sulit tapi bukan tidak bisa dikerjakan karena sumber-sumber semakin mudah untuk kita dapatkan hari ini untuk bisa menulis tentang sejarah Masa Lampau termasuk harus rajin datang di kampung-kampung di kampung-kampung dimana toko-toko itu pernah hidup karena sejarah itu milik mereka jadi mereka hidup dalam ingatan mereka terang toko-toko ini mungkin itu dulu mohon maaf kalau terlalu panjang moderator makasih banyak sekali lagi apresiasi buat GKN dan lembaga yang menyelegarakan diskusi ini makasih banyak untuk para pemantik yang sudah berbagi pengetahuan ya malam baik semua ya malam baik apresiasi juga untuk para gemerhati budaya minahasa studialnya Pak Arikson Karundeng selanjutnya kita beri kesempatan ini yang terakhir di sesi ini ada Pak Jeffrey Liando silakan oke terima kasih Pak moderator Pak Jun terima kasih Pak penontonan Ibu Nayoan dan Ibu Lumintang ya tadi saya ikuti dari awal pemakparannya dari awal saya dari judulnya nyora menarik karena lihat judulnya sangat menarik tapi saya merasa disorientit dari awal karena apa karena topik ini dikaitkan dengan feminisme dan kemudian settingnya abad 19 kekristenan yang masih kolok konsertatif ya jadi dari awal saya bingung yang akhirnya saya mengambil analogi bahwa nyora-nyora ini adalah istri-istri guru spenlong atau misionaris itu mungkin zamannya Pak Harto itu fungsinya sama dengan ibu-ibu komandar dan rem atau ibu dandim atau ibu-ibu pejabat ya yang menguasai PKK Dharma Wanita Bersit ya Persatuan Isi Tentara atau segala macam yang mereka punya misi untuk mendukung suaminya nah jadi saya mau tanya ada gak sejarah kapan sih sebenarnya gerakan feminisme mungkin ada yang bilang bahwa itu sejak Walanda Maramis tapi yang yang maksud saya itu gerakan feminisme yang benar-benar real dimana wanita menjadi pengambil keputusan di gereja atau di masyarakat karena feminisme itu gak cukup kalau cuma sekestaraan dalam melakukan suatu hal cuman kalau kita ternyata belum bisa memberikan kesempatan wanita Minah sampai dalam pengambilan keputusan ya sekarang sekarang sudah banyak ya karena sudah banyak ada gubernur minasa yang wanitan wali kota bukan rektor rektor itu ada yang wanita jadi dia pengambil keputusan jadi kira-kira bisa gak dikaitkan apakah sejarah kekristenan ini yang men-trigger feminisme ke tahap berikutnya yaitu tahap pengambilan keputusan dalam sosial ekonomi politik kira-kira begitu kalau ada yang bisa sangkutkan sejarah ini mungkin akan lebih menarik terima kasih Pak Jeffrey Liando ini masih dari Melbourne ya iya masih baik terima kasih sudah ada empat tanggapan termasuk tiga ada pertanyaan jadi saya melihat bahwa dari tiga pertanyaan di awal tadi ini sebagai tanggapan terhadap pembahasan dari ketiga pemateri dan nanti terakhir ada Pak Jeffrey Liando yang memang langsung terhadap pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini atau pembahasan kita hari ini adakah sejarah gerakan feminisme yang dalam hal ini kaitannya memuncak sampai dengan pengambilan keputusan nah ini mungkin akan ditanggapi berkaitan dengan waktu kita ini sudah jam sembilan jadi rencananya jam sembilan sudah selesai dengan jawaban tapi karena menarik untuk pembahasan ini dan ada berbagai masukan juga seperti halnya yang saya bilang tadi ini termasuk juga ada klarifikasi di dalamnya oleh karena itu mungkin setengah jam untuk tanggapan ini akan saya berikan kesempatan kepada masing-masing pemateri untuk tanggapan dari Ibu Ruth bolehkah Ibu Merlin dan bisa juga dari Ibu Nina yang akan menanggapi disilahkan dari Ibu Merlin dulu menanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Ruth terima kasih suara saya kedengaran terima kasih Ibu Ruth untuk responsnya tadi dari Ibu Ruth ini mempertanyakan untuk penggunaan kata nyora dilekatkan kepada sosok Maria Wallenda Maramis yang tadi saya juga memang tadi di presentasi saya itu masih tanda tanya apakah kita bisa memang melekatkan sebutan itu tapi maksud saya memang bukan untuk memberikan sebutan yang sebetulnya sangat bias gender kepada sosok yang luar biasa ini saya sangat menghormati Wallenda Maramis dan Kipra Belial tapi memang istilah nyora ini kan memang sangat problematis tadi ya sudah disampaikan juga oleh para pemateri yang lain sehingga memang kita perlu untuk menimbang sebutan lain mungkin ya yang bisa digunakan sebenarnya kalau dalam studi sejarah misi ada banyak penyebutan bukan hanya nyora tapi misalnya penyebutan nyai terhadap perempuan di masa kolonial nyai ini seringkali disalahpahami juga banyak yang menyebut bahwa nyai itu adalah sebutan untuk para gundik misalnya itu sebabnya ketika Wallenda Maramis mendirikan sekolah asrama untuk para perempuan dia dituduh mau melahirkan atau mau menciptakan para nyai para perempuan yang identik dengan nyai di Tanah Jawa nah tapi itu kemudian dalam sepak terjang beliau itu tidak terbukti pada akhirnya karena memang semangat Wallenda Maramis bukan untuk itu nah memang perlu kita timbang saya juga tidak mengklaim bahwa Wallenda Maramis ini adalah nyora tapi mungkin kita perlu mencari istilah istilah lainnya yang bisa kita gunakan apakah dari adakah istilah lokal ya yang bisa kita gunakan itu kan pertanyaannya saya juga belum tahu istilah yang pas untuk digunakan tapi waktu studi S1 itu di skripsi saya waktu itu saya menulis tentang pendeta perempuan keming tapi pada akhirnya di dalam skripsi itu saya kemudian mencari metafora dari budaya Minahasa yang bisa kemudian dilekatkan pada sosok perempuan perempuan di Minahasa mungkin ini bisa juga dipertimbangkan saya waktu itu menggunakan kata walian Kristen dengan pertimbangan bahwa walian di dalam konteks budaya Minahasa itu juga adalah sebutan yang dilekatkan kepada perempuan jadi baik perempuan ataupun laki-laki itu bisa menjadi pemimpin agama dan dalam hal ini apakah istri misionaris misalnya atau perempuan-perempuan yang berperan dalam pekabaran Injil di Minahasa mungkin di dalamnya juga Maria Wallana Maramis yang saya klaim sebagai misionaris bisa juga kita kategorikan sebagai walian Kristen itu metafora yang saya gunakan mungkin juga ada metafora-metafora lain yang Bapak Ibu rasa lebih pas untuk digunakan berasal dari kultur kita sendiri di Minahasa memang sebutan nyora itu sangat memperlihatkan ada stereotip yang mungkin tidak baik tapi itulah kata yang digunakan pada waktu itu sehingga kalau kita mau baca dokumen-dokumen sejarah kata itu memang dipakai oleh para misionaris dalam laporan-laporan mereka walaupun memang perlu ditimbang sekali lagi untuk konteks kita perlu dicari sebutan-sebutan lain saya menawarkan yang tadi walian Kristen apakah itu bisa digunakan memang saya tidak masukkan di waktu presentasi tadi saya baru teringat karena saya menulis rupanya dulu di S1 seperti itu mungkin itu yang bisa saya respons kalau dari pertanyaan Ibu Ruth dari yang lain ada Pak Greenfield yang juga ada Pak Rikson dan Pak Jeffrey mungkin saya respons sekaligus juga tadi tentang akseleri itu sendiri memang bukan kata yang negatif sebetulnya karena dia memang secara harfiah artinya pendamping mempersiapkan kalau di dalam studi misi yang dilakukan oleh Robert itu dilihat sebagai orang yang mempersiapkan calon-calon imam atau calon-calon pendeta jadi tugas mereka untuk selain membantu suaminya yang adalah misionaris mereka juga dipersiapkan oleh Tuhan menurut Robert dalam perspektif akseleri tadi untuk melahirkan calon-calon misionaris sehingga mereka perlu ada tugas-tugas khusus yang diberikan terutama yang domestik tadi itu untuk mengajarkan secara moral dan agama bagi anak-anak mereka yang dididik dalam rumah sehingga memang istirah akseleri ini bisa problematik juga pada akhirnya tapi sebenarnya yang mau dikatakan adalah dengan istilah ini perempuan itu kemudian tetap saja terpinggirkan dalam sejarah misi karena mereka selalu dilihat hanya sekadar pelengkap tidak pernah diakui sebagai misionaris sepenuhnya oleh banyak orang termasuk mungkin bagi kita yang hidup di masa kini dengan kurangnya eksplorasi terhadap narasi-narasi mereka dalam buku-buku sejarah gereja termasuk jangan kan buku sejarah gereja dalam kotbah-kotbah kita mungkin di gereja kalau ada bapak-ibu yang pendeta itu mungkin tidak pernah menyebutkan nama-nama istri misionaris ini ataupun para nyora karena kita merasa mereka tidak mereka tidak akseleri tidak punya peran selalu yang kita sebut adalah nama-nama besar dalam pekabaran injil ini juga yang terjadi kalau kita di Minahasa itu mensyukuri hari ulang tahun pekabaran injil dan pendidikan Kristi karena Minahasa selalu nama-nama besar itu saja yang adalah laki-laki yang terus dibawahkan dalam kota-kota kita mungkin ini juga bisa menjadi masukan untuk kita kalau ada bapak-ibu yang mendapat kesempatan misalnya untuk memimpin kotbah di dalam mimbar gereja ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain itu tidak melupakan juga bahkan kalau perlu disebutkan juga nama-nama mereka termasuk juga dalam hal mereka menjadi akseleri bahkan kalau kita lihat sampai kematian pun saya belum sempat berkeliling ke makam-makam para misionaris tapi mungkin perlu dilihat apakah di makam mereka itu istrinya itu ditempatkan di mana karena dalam ada artikel yang ditulis saya lupa nama penulisnya tapi dia mengatakan bahwa istri misionaris itu karena dianggap akseleri maka sampai mati pun makamnya itu di pojok jadi suaminya itu dibuatkan makam dengan nisan yang besar tapi istrinya itu ada di sampingnya tapi kecil nisannya itu mungkin saya waktu untuk lebih saya belum terlihat kalau makam-makam yang lain belum semua saya kunjungi di Minahasa tapi mungkin di makamnya suar seperti itu kalau kita ke Langauan itu karena dekat dengan kempung saya di sana itu makam istrinya itu di pinggir dan kecil misalnya agak berbeda dengan misan square sendiri karena dia dianggap sebagai pekabar injil yang besar di Tanah Minahasa khususnya di Langauan sehingga memang tidak bisa di tidak bisa di apa ya ya abaikan peran mereka masih sangat dianggap marginal dalam sejarah misi lalu apakah ada feminisme ya di dalam gerakan feminisme itu dimana perempuan mengambil keputusan kalau dalam budaya kita kalau kita melihat posisi walian misalnya perempuan kan sudah menjadi pemimpin adat pemimpin keagamaan maka disitu juga bisa kita katakan bahwa sebetulnya tanpa ada klaim bahwa feminisme itu produk dari luar sebenarnya dalam budaya kita sendiri perempuan itu sebetulnya ditempatkan sebagai orang-orang yang punya kapasitas untuk memimpin ritus-ritus keagamaan dan itu menurut saya adalah posisi yang penting sebagai pengambil keputusan juga karena mereka yang bertugas untuk memimpin ritus-ritus penting terkait dengan agama di Minahasa selain itu kalau misalnya mau dikaitkan dengan pokok yang saya angkat Walenda Maramis itu kan dia dalam perjuangannya bersama dengan Pikat dia sampai diakui di taraf nasional sebagai pokok gerakan perempuan jadi berawal dari semangat orientasinya itu diakonia sebenarnya untuk memperhatikan anak-anak perempuan yang tidak mendapat pendidikan tapi berkembang pada akhirnya kepada gerakan nasionalisme kaum perempuan bahkan namanya itu menjadi salah satu pahlawan nasional di Indonesia jadi itu merupakan satu kebanggaan juga buat kita seorang perempuan yang tadinya lahir dari pertemuan interaksi bersama dengan istri misionaris itu bisa memiliki gemah bahkan dari organisasi Pikat yang ditelopori oleh Mereka itu bisa perempuan itu bisa menjadi pemimpin di masyarakat pada akhirnya mereka bisa memperoleh hak untuk memilih itu kan ada dalam sejarah bangsa kita jadi mungkin itu respons dari saya mungkin seperti itu Pak Moderator saya kembalikan terima kasih terima kasih banyak untuk penutupannya sudah menanggapi nantang-nantang untuk juga perkembangan dari kita play yang hadir oke iya nanti mungkin ada juga beberapa peserta ini ada banyak juga yang sebenarnya ingin mengejutkan pertanyaan tapi sebelumnya akan ditangkapi dulu oleh Mem Nina untuk pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang sudah masuk di sesi pertama silahkan baik terima kasih Pak Jun saya kira tidak juga berbeda pemikiran dengan Marilyn tentang istilah nyora ini saya kira kalau dalam konteks memahami nyora itu sebagai misionaris perannya sebagai pekerja dalam bidang misi saya kira kita bisa memakai istilah nyora tetapi seperti tadi yang juga diutarakan oleh Denny ketika nyora itu menjadi sebuah kategori sosial yang kemudian meneguhkan sebuah tetanan sistem yang hirarkis jadi ada kelas sosial perempuan yang kelas sosial nyora kelas sosialnya tinggi lalu ada yang dianggap bukan kelas sosial yang tidak berpendidikan misalnya ini kan yang menjadi poin kritik dari feminis ketika kita meneguhkan sebuah tetanan yang hirarkis jadi membedakan kelompok perempuan ada yang kelas sosial atas upper dan kelas sosial bawah itu menjadi kritik feminis sementara kalau dalam semangat kemuridan yang equals yang setara jadi nah ini juga sebenarnya tadi kritik juga dari Nixon tadi ya bahwa masyarakat minasa yang sebenarnya pada awalnya yang dalam konteks masyarakat antraris yang sebenarnya egaliter dengan sistem pependangan tadi pendidikan untuk semua tapi ketika kolonial datang itu merubah sistem itu sistem pendidikan itu kemudian terjadi genderisasi anak-anak laki-laki dididik dididik secara khusus anak perempuan dididik secara khusus menurut gendernya anak perempuan dididik hanya untuk pekerjaan domestik anak laki-laki dididik untuk dipersiapkan untuk pekerjaan di ruang publik nah jadi sebenarnya ini menjadi poin kritik juga kita perlu melihat ya melihat investigasi sehingga apakah memang istilahnya orang ini kita perlu pakai perlu dipakai terus-menus atau dalam konteks pemahaman yang seperti apa sehingga saya setuju tadi mengatakan tidak bisakah kita mencari alternatif yang memang dekat dengan konteks budaya karena istilah nyora tadi sudah dikatakan itu kan legasi dari kolonial istilah dari yang syarat dengan muatan bahasa bahasa petugis apakah memang dalam konteks budaya misalnya tidak ada istilah yang bisa dipakai untuk menunggu peran perempuannya yang terlibat dalam pekerjaan misi apakah nyora itu hanya satu-satunya istilah yang ada yang bersedia nah sehingga sehingga mencari investigasi ulang mencari ini memang kerja tidak mudah untuk historian dan saya setuju masukkan Rikson untuk menulis nah tapi pertanyaannya menulis dengan perspektif yang bagaimana karena sudah banyak dokumentasi upaya menulis ini juga bagian dari upaya dekolonisasi kita bagaimana menuliskan ulang narasi-narasi pengalaman-pengalaman suara perempuan di masa lampau tapi perspektif siapa yang dipakai dalam kita menarasikan dalam kita mendokumentasikan ulang cerita-cerita itu saya kira ini juga pentingnya menjadi UPR dalam menuliskan menyiapkan literatur-literatur yang lebih lengkap kemudian respon Pak Jeffrey mungkinnya tentang feminisme saya kira saya juga berpikir bahwa sebenarnya jauh sebelum munculnya gerakan feminis gelombang pertama abad akhir abad 18 awad 19 sebenarnya dalam konteks misalnya di Minahasa sebenarnya apa yang diganggokan sebagai feminisme itu sebenarnya sudah ada sebenarnya dalam konteks budaya di dalam masyarakat Minahasa kemudian kemudian walaupun ini perlu didukung oleh argumentasi penelitian bahwa apakah memang pengaruh pengaruh pemerintah kolonial Belanda yang datang ke Minahasa itu kemudian dengan juga pengajaran pemberitaan pemberitaan incil yang sangat androsentris itu kemudian mengubah tatanan masyarakat yang sebenarnya tadinya sangat terbuka terhadap perang keterlibatan perempuannya bersama-sama dengan kaum laki-laki kemudian jadi berubah sistem itu saya kira ini yang menjadi tugas kita bersama untuk terus menggali bagaimana pengaruh kolonial itu merubah tatanan kehidupan yang tadinya egalitas kemudian menjadi sangat apa ya genderisasi menjadi sangat androsentrik pemikiran perempuan dididik untuk pekerjaan domestik laki-laki dididik untuk dipersiapkan untuk pekerjaan di ruang publik saya kira ini menjadi tugas bersama masih banyak sebagiannya kaum historian tapi juga semua termasuk kaum teolog para teolog bagaimana membaca sejarah masa lampau sebagai teks yang hidup lalu memahami secara perspektif teologis saya kembalikan terima kasih ya baik nanti sebelum kita ingat waktu saya berikan kesempatan dulu kepada Nek Denny kalau ada tanggapan untuk sesi pertama ini setelah itu masih ada dua orang penting ini yang akan kita berikan kesempatan juga di sesi dua silakan Denny terima kasih moderator saya hanya menambahkan beberapa hal pertama istilahnya yang kita gunakan disini tentu bukan istilah untuk dianjurkan atau kita sedang mempromosikan bahwa hendaknya menggunakan lagi kata ini tapi sama juga dengan kata kolonial ya kemudian dia menjadi dekolonisasi pasca kolonial mungkin boleh dikatakan istilahnya disini pakai sebagai istilah studi saja studi akademik karena dia kemudian menjadi kode dan mengantar kita pada sebuah narasi di masa lampau dan apa yang kita bicarakan malam ini saya kira sesuatu yang agak memang bukan nilematis tapi membutuhkan suatu suatu pendalaman karena saya berpendapat bahwa sejarah kolonial katakanlah sejak saman VOC sampai Hindia Banda itu tidak tunggal oke ada satu doktrin besar metanarasi di sana tapi respon nah itu saya kira yang kemudian di apa juga di apa banyak sekarang jadi studi itu respon dari katakanlah masyarakat setempat atau orang-orang kemudian dijajah dan kita mendapati ada keragaman keragaman pendekatan keragaman narasi termasuk misalnya HTH Fischer mencatat bahwa dengan kemudian munculnya keluarga-keluarga sedli keluarga nyora dan itu memang persatu pihak dia bermasalah bagi masyarakat yang kemudian muncul stratifikasi sosial tapi ideal keluarga Kristen itu yang ditunjukkan oleh para keluarga Sendling dan para guru kemudian dia jadi semacam peladan tapi kemudian keluarga Sendling ini juga mendorong antara lain juga mungkin yang mereka lakukan waktu itu mendorong agar pernikahan anak di bawah umur itu sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai keluarga Kristen Sejati itu tidak ditolak pernikahan anak perempuan terutama di bawah umur itu ditolak juga laki-laki sehingga antara lain peran dari keluarga Sendling ini terutama para nyora ini atau Sendling pro ini adalah mendorong supaya anak-anak yang menikah itu harus di pertama 15 tahun ke atas untuk perempuan dan 17 tahun ke atas untuk laki-laki dan kita kemudian sehari ini kan juga akhirnya lihat bahwa dalam hal pernikahan ada syarat ada syarat usia jadi sekira demikian juga dengan misalnya Maria Maramis oke saya ada berapa tulisannya langsung dia menyebut sendiri namanya MJC Walanda Maramis Maria Yosefin Katrin Walanda Maramis dia sendiri yang kemudian menampakkan menempelkan suaminya dan ini sebenarnya memberi indikasi kenyoraan itu jadi kalau kita kemudian menjadikan kata nyora itu sebagai istilah studi akademik kenyoraan jadi ada jejak kenyoraan sebenarnya dalam dirinya tentu hanya dia yang tahu tapi bagaimana kita kemudian memperoleh makna bagi hari ini adalah tadi dengan pendekatan feminis misional atau dengan pendekatan feminis kritis sehingga kemudian sejarah yang terjadi masa lampau itu masih memberi makna bagi kita hari ini jadi memang agak sulit juga demikian dengan istilah dulu supaya ketika menyambut tamu tidak memakai tuan rumah maka dipakai saja rumah itu juga istilah kolonial gastro jadi ketika para guru dan sendim berkumpul di sekitar Danokonano 1870-an dituliskan bahwa jemaat-jemaat disitu menjadi nyonya rumah gastro dan kemudian kita menemukan istilah yang agak tidak bias gender katanya laki-laki dan perempuan ada di dalamnya itu makawale dan itu sekiranya itu juga yang dikatakan oleh Kak Nina tadi bagaimana kita memberi nama kembali tapi bahwa terhadap sesuatu yang sudah terjadi misalnya yang nyora yang kolonial gastro itu kemudian menjadi justru menjadi pintu masuk kita untuk melakukan dan itu yang saya coba lakukan dengan presentasi ini dekonstruksi misalnya dengan mendekonstruksi istilah nyora lalu kemudian rekonstruksinya coba menyusun ulang menemukan hal-hal yang celah-celah yang bisa kita masuki untuk kemudian menemukan apa yang sesungguhnya yang dipahami oleh perempuan-perempuan itu meskipun benar kata Merlin tadi agak sulit karena ditulis di saman kolonial dan yang menulis adalah para laki-laki dan kemudian mengkonstruksi suatu narasi baru meskipun memang tentu kita perlu penanda perlu kode untuk kemudian masuk ke apa yang kita dekonstruksi itu seperti tadi yang dikatakan oleh Merlin tadi istilah nyai yang di satu pihak memang dia akhirnya memang menunjuk pada perempuan-perempuan dari keluarga terpandang tapi kemudian itu menjadi kode untuk kemudian melakukan dekonstruksi terhadap apa yang mengkonstruksi atau bagaimana kemudian terkonstruksi kebangsawanan itu dalam diri perempuan atau dalam narasi keperempuanan nah tadi Bror Jeffrey mengatakan soal mengapa mungkin mengatakan mengapa kita harus menggunakan pendekatan feminis saya kira itu cara dan bukan hanya itu kan ada banyak cara untuk menembus menembus kebuntuan kita dalam membaca narasi-narasi yang ditulis sesama kolonial lalu kemudian karena dia kita berbicara tentang perempuan ditulis oleh penulis laki-laki yang patriarki tapi ada buku judulnya Frond Leven itu terbit tahun 19-12 tapi dia berbicara tentang kehidupan perempuan Belanda dan di Hindia Belanda sejak tahun 18-13 sampai tahun 19-13 ditulis oleh perempuan Belanda dan menarik buku ini karena rupanya katakanlah dari perspektif perempuan Belanda tapi dia kemudian menelusuri jejak-jejak mungkin nanti disebut feminisme atau disebut pendekatan feminis tapi dia kemudian menelusuri jejak-jejak semacam upaya-upaya dari perempuan untuk menerobos patriarki baik gereja maupun kebudayaan Belanda atau kebudayaan Eropa artinya yang saya mau katakan bahwa oke di kemudian hari ditemukan istilah feminisme tapi kesadaran pendekatan itu saya kira itu sudah lama dilakukan dan kalau kita kemudian coba merubuskan bahwa perempuan-perempuan minahasa di masa itu juga dengan kesadaran kesetaraan karena selalu kita menyebut bahwa karena mereka selalu mengingat leluhur mereka perempuan karema dan lumimut ya memang masih perlu masih ada perlu penalaman yaitu peran dari istri-istri guru ini yang saya sebut tadi Nyora Kuaas kemudian Helena Walalangi istri dari kepala di Tondano yang kemudian akhirnya tidak hanya menjadi perempuan Kristen yang pasif tapi kemudian mereka menjadi perempuan Kristen yang aktif tentu perlu ada lagi penggalian-penggalian data informasi bagaimana mereka kemudian mengkonstruksi menurut pemahaman mereka sebagai perempuan minahasa tentang kekristenan itu mungkin nanti berikut akan ada pembahasan atau kita akan menulis artikel yang judulnya Teologi Kaum Pribumi bukan teologi pribumi tapi teologi kaum pribumi artinya kekristenan sebagai respon tanggapan dari kaum pribumi minahasa misalnya sekiranya itu Merjuna ini berapa tanggapan saya secara umum tentang apa yang dibicarakan tadi terima kasih oke terima kasih dan sementara juga dalam pembahasan di chat memang sudah ada klarifikasi jawaban atau tanggapan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Direktur Pasca Sarjana Institut Akamak Senegeri Menado Dr. Walter Weol kami persilahkan baik terima kasih Pak Mudawator ini sangat menarik saya mengikuti dan berupaya untuk mencermati ada beberapa hal pertama saya kemudian memberikan apresiasi kepada saudara Jenri Monday yang sementara studi di Helleberg ya studi doktor dan beliau kemudian dengan keberanian untuk mengatakan bahwa kolonialis dampak dari kolonialisme itu mematikan kultur atau budaya Indonesia itu yang pertama kemudian yang kedua saya mau katakan bahwa dengan keberanian dari perspektif politik bahwa eksistensi Jokowi ketika melakukan misi perdamaian di Ukraina dan Rusia itu menunjukkan lahirnya kebangkitan Asia yang luar biasa oleh karena itu dua hal ini sangat menarik bagi saya untuk memahami tentang bagaimana kita bisa bangkit untuk mau menjelaskan tentang suatu eksistensi daripada Asia dan terutama kita di Indonesia dan lebih khusus lagi kepada di Sulawesi Utara saya khawatir saya apa namanya terserah kita mau bagaimana kita mau kaitkan dengan topik kita pada saat ini yang jelas bahwa diskusi pada malam ini sangat menarik tadi Pak Ibu Kisya sudah mau mengingatkan bagaimana kita membongkar tentang apa yang terjadi selama ini dari perspektif dari perspektif ilmiah tentang suatu keberadaan tentang misi kita misi apa namanya misi para sending di tanah kita dan oleh karena itu saya berpikir bahwa ini saatnya bagi kita untuk ada keberanian untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya nah oleh karena itu teman-teman yang memang konsen dengan masalah-masalah tentang ini saya kira saya sangat respons dan memberikan dukungan oleh karena itu pasir sarjana ya KN Manado kita sudah sepakat bahwa apa namanya jurnal kita aja jurnal pependangan namanya kemudian nanti jurnal ya jurnal pendidikan agama Kristen ya kemudian nanti untuk teologi itu suruh dan kemudian untuk apa namanya untuk jadi ada beberapa pendidikan Kak Mangersin Pependangan dan Magenang nah jadi dalam rangka itulah kemudian kita berupaya untuk kemudian mau mengatakan kepada dunia tentang bagaimana kemudian peradaban kita tentang pendidikan di di Minahasa dan sehingga dunia perlu tahu tentang kita nah beberapa jam yang lalu saya sudah bercerita dengan mantan mahasiswa kita juga Chang Li Asa bahwa memang kelemahan kita adalah tentang literasi kelemahan kita adalah budaya menulis kita kita cuma punya budaya tulis dan oleh karena itu saya katakan kepada beliau jika Anda kemudian mau mengambil studi dokter baru kemudian coba kita ungkap kemudian nilai-nilai kultur kita peradaban kita di Minahasa untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya ini kita tidak boleh menutupi kemudian hal-hal yang sebenarnya ditutupi selama ini dan oleh karena itu beliau sangat setuju sehingga mungkin saat ini kita tidak akan menerima dampaknya tapi 20 30 50 tahun ke depan orang akan melihat karena sudah banyak literasi termasuk saat ini saya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan hari ini kemudian kita tulis 20 30 tahun ke depan orang akan rujuk apa yang kita katakan pada hari ini nah itulah menurut pandangan saya pemikiran-pemikiran strategik dan konstruktif untuk masa depan kita kita tidak bisa merubah saat ini tapi mungkin 20 30 50 tahun ke depan bahwa dunia akan melihat bahwa sebenarnya ini yang terjadi apa yang telah ditutupi selama ini kita akan bongkar semuanya kata Ibu Keisha tadi saya sangat tuju saya kira itu pemikiran-pemikiran saya tentang teman-teman yang penggiat tentang untuk mengungkap sebenarnya kebenaran-kebenaran yang selama ini kemudian ditutupi apa namanya tradisi-tradisi nilai-nilai kultur yang sebenarnya pada zaman itu kemudian dimatikan oleh kolonialisme saya kira itu aja Pak Moderator nah nanti kita pemikiran-pemikiran kita akan kita konstruk ke depan terima kasih ya baik terima kasih jadi apresiasi dari Pak Direktur untuk kegiatan seperti ini apalagi kita mengkaji meneliti tentang peradaban orang Minahasa itu tentu sangat penting untuk menjawab apa yang sebenarnya mungkin sudah dimodifikasi sudah ada hal-hal tertentu yang langsung aja dihilangkan atau seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi dalam kolonialisme hal-hal yang terjadi pada waktu yang lalu saya katakan bahwa di hari ulang tahun PI bahwa sebenarnya sebelum Riddle dan Suars kita punya sistem pendidikan tentang kualitas Tominahasa tentang Ngaasa Nia Tean dan Mowai itu sudah kita lakukan sementara teori Benjamin Bloom itu nanti 1956 nah jangan-jangan nah inilah yang selalu saya katakan bahwa kita selalu memikirkan bahwa jangan-jangan mereka yang kemudian mengadopsi pemikiran-pemikiran kita tradisi-tradisi kita kemudian mereka mengatakan itu punya mereka dan kita belajarin mereka sebenarnya kultur kita sebenarnya ya saya kira itu seperti itu terima kasih Pak terima kasih saya rasa kita sudah menangkap poin penting dari Pak Direktur dan selanjutnya ini ada bagian penting yang mungkin sebagai klarifikasi juga sudah hadir dalam diskusi kita di malam hari ini penulis buku tentang Maria Wallanda Marami sebenarnya ini ada Pak Ivan bolehkah Pak Ivan memberikan sembangsi pemikiran atau klarifikasi juga menanggapi apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini Pak Ivan Kak Unang bisakah ya baik terima kasih selamat malam semua yang saya hormati Pak Pendeta Walter Wiel para nasumber pembicara sekali lagi terima kasih diberi ruang tapi pertama saya mohon maaf tadi saya rapat senat sampai jam berapa itu tadi kemudian jadi saya tidak dengar benar baru di auto baru ke rumah jadi saya tidak mendengar tapi sebenarnya substansi kalau saya mau katakan sesuatu berkaitan dengan pembicaraan kita malam hari ini kata-kata kunci sudah disampaikan baik para pembicara terlebih Rikson terlebih Rikson sehingga saya kemudian tulis di kertas ini Tonaas versus Neora pendek saja saya mau sampaikan Tonaas yang saya maksud ya Tonaas walian perempuan pendek saja saya mau katakan bahwa saya membaca saya rabu-rabu baca ini karena pasti disuruh komentar ini ini Denny siap-siap bicara jadi saya ambil buku saya baca buku female gay dari Lorraine Gaman dia sampaikan bahwa periode abad 19 sampai sebelum Jepang awal abad 20 apa yang kita bicarakan berkaitan dengan Neora dan anak-anak Neora itu disebutnya perempuan-perempuan baru tapi kalau baca-baca terus ternyata dia berpikir post-modern atau saya sebut saja untuk bicara tentang Neora tentu perlu juga mungkin belum dibilang tadi belum disebut tadi perlu juga dengan pendekatan post-kolonial sebab begini Bapak dan Ibu kita walaupun saya tidak mendengar secara utuh tapi dari komentar-komentar karena saya orang sejarah maka mungkin kita berbicara tidak dalam periodisasi mungkin sudah bertumpu dengan cara berpikir kita hari kini melihat masa lalu dan lain sebagainya tapi coba kita mundur ke belakang lalu kita kira-kira begini ya maka datanglah Riddle dan Swartz di satu tempat lalu perempuan-perempuan minasa mulai dari anak-anak sampai dewasa oma-oma melihat kenapa ya ini ada seorang perempuan sama dengan saya dia pakai baju long race misalnya begitu jadi mereka mulai mengamati kalau kita lihat pasti ketika mereka mengamati maka si Neora ini kita sebut saja begitu istri para sending kemudian panggil ayo kesini boleh anda pegang baju ini apa baru lama-lama mulai diajari sebagai anak didik begitu kan kira-kira begitu kalau kita mau mundur ke belakang dulu tadi kita bicara sudah menumpuk semua tidak melihat dalam satu periodisasi tertentu sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber saya dengar juga Ibu Nayoan tadi disampaikan dan lain-lain yang sama juga seperti Rickson Neora dengan anak piara kemudian domestifikasi dan lain sebagainya kalau kita lihat juga mapalus itu kan kesetaraan perempuan dan laki-laki tapi kemudian kita arahkan ke pembagian-pembagian tugas dan lain sebagainya jadi sebetulnya angle kita untuk berbicara tentang Neora itu sudah sama walaupun bacaan buku kita berbeda tapi cara pandang kita ketemu di persoalan itu kita juga bisa melihat tidak hanya dalam konteks feminisme biasa tapi dalam konteks post-feminisme dengan kata-kata yang digunakan oleh Pak Denny tadi Denny Binontoan dengan dekonstruksi bagaimana kita mendekonstruksi kata ini sebetulnya kalau dalam culture study saya setuju dengan yang disampaikan oleh Ibu Merlin Brenda tentang polemik tadi soal apakah Maria Wallen dan Maremis kita bisa sebut sebagai Neora juga itu tergantung kita bagaimana mendefinisikannya karena ketika kita belajar culture studies di sana kegilaan berpikir dan menemukan konsep-konsep baru dan mampu kita pertahankan dengan konsep itu terserah orang lain mengatakan itu keliru atau salah tapi sudut pandang tentu berbeda atau disini ada Freddie Wawar buku boleh sama tapi filsafat kita berbeda cara pandang dan lain sebagainya saya kira itu saja sebagai perkenalan untuk kita semua saya kira sebagian besar saya kenal terima kasih untuk ruang ini terima kasih baik terima kasih Pak Ivan ini hal yang menarik yang kita bahas dan memang diskusi juga terus berlanjut di chat kalau dari perspektifnya orang Minahasa sebenarnya kita juga bisa mendialogkan ilmu kita filsafat kita itu dengan pembahasan yang lebih menyenangkan kalau terangkai bahasa bagus ya dulu itu sebenarnya tempat kita juga nah waktu sudah semakin larut ya sudah hampir jam 10 mungkin kita di bagian terakhir ini akan masuk ke closing statement sesuai dengan pemateri juga atau urutan pemateri oleh karena itu kita mulai dari Pak Denny dulu Pak Denny untuk closing statement kemudian Ibu Merlin atau Memerlin dan Ibu Nina disilahkan Pak Denny pada akhirnya diskusi kita malam ini rupanya membentuk satu kesatuan meskipun masing-masing berbicara dengan perspektifnya tiga bicara kita ini tapi saling menengkapi jadi saya tadi lebih semuanya pertama mendeskripsikan meskipun sudah pasti akan sangat dipengaruhi misalnya apa ya teologi feminis yang pernah saya belajar di S1 atau kemudian pendekatan postkolonial untuk memahami itu tapi perlu saya kira memang pertama-tama melihat dulu teksnya itu teks nyora itu seperti apa dan akhirnya kemudian dibongkar di dekonstruksi dan kemudian kita menemukan alternatif-alternatif saya kira itu tujuannya dan berikut ini sebenarnya terinspirasi dari babak cerita dan juga pernah diskusi dengan Merlin dan bukunya yang terbit untuk kemudian melanjutkan lagi upaya-upaya kita menggali narasi perempuan Kristen atau narasi perempuan dan kekristianan di masa yang paling sulit sekali tadi itu yaitu masa kolonial dan saya kira malam ini kita sudah menemukan apa ya mulai menemukan pendekatan dan paling tidak cara kita atau metode kita untuk memahami narasi itu tapi memang ada lagi pekerjaan rumah pertanyaan yang lalu juga seperti sekarang juga bukankah yang kita bicarakan ini adalah perempuan-perempuan di kelas sosial tertentu di masa itu itu yang dikatakan oleh Kak Nina tadi sama halnya juga lalu kita membahas Seabot Uvers tapi karena ini tidak sekali kita laksanakan dan ini berhasil maka begitulah cara kita mungkin untuk melakukan upaya-upaya menafsir teks sejarah di masa lampau yang itu sangat berguna untuk kita hati ini ketika kita menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu saya kira juga meneripan yang ahli sejarah dalam diskursus keilmuan sejarah sudah meluas tidak hanya mendeskripsikan tahun peristiwa orangnya tapi bagaimana menafsir teks sejarah itu dengan pendekatan tertentu sama juga dengan studi-studi Alkitab studi Biblika tidak lagi kritik historis tapi sudah meluas dan sekiranya kita akan lanjutkan lagi diskusi macam ini dan tentu dengan topik-topik yang yang lebih aktual menarik demikian berapa hal dan proses statement oke terima kasih Mbak Denny dan selanjutnya silakan kepada Ibu Merlin untuk closing statement ya terima kasih mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan di closing statement ini cuma untuk kita sama-sama saling mengingat saya teringat sebutan yang diberikan oleh Danny Robert di bukunya mengatakan bahwa agama Kristen itu adalah agama perempuan dalam pengertian karena dalam catatan sejarah misi kaum perempuan lah yang sebetulnya berhasil membuat banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus dan itu ada penelitian yang dilakukan sehingga janganlah kemudian kita melupakan narasi-narasi mereka tetapi ketika kita menulis ketika kita mencari tahu kita membicarakan tentang sejarah misi sejarah pakabaran Injil di Minahasa ataupun di Indonesia itu perlu diingat nama-nama mereka nama-nama kaum perempuan yang apakah mereka dalam posisi sebagai tradicionaris atau istri dari guru tapi yang jelas mereka punya peran yang sangat penting tidak kalah juga dengan peran yang dimiliki oleh suami mereka dan perlu ada penelitian lebih lanjut terkait dengan narasi misi perempuan lokal karena ini yang sebetulnya sangat sulit untuk ditemukan kalau misionaris perempuan yang barat itu masih ada lumayan karena mereka meninggalkan jejak-jejak surat misalnya itu masih bisa kita dapatkan surat atau jurnal mereka tapi yang lokal ini sepertinya perlu usaha yang lebih keras lagi untuk kita lakukan terutama dalam konteks di Minahasa itu masih sangat kurang dilakukan mungkin mungkin itu dari saya terima kasih ya baik terima kasih Ibu Merlin dan selanjutnya Ibu Gifliani atau Ibu Nina silakan untuk closing statement baik terima kasih saya kira di bagian akhir saya berterima kasih untuk semua pemikiran yang sudah dibagikan dalam ruang bercerita akhir-akhir saat ini dan saya mungkin lebih bersifat juga mengajak mari kita lanjutkan kerja-kerja untuk mengingat terus mengingat mengingat ulang menelidiki terus-menerus kemudian membangun sebuah imajinasi sejarah dan membangun rekonstruksi pemikiran berangkat dari narasi-narasi cerita pengalaman dan pemikiran perempuan dalam sejarah dengan perspektif tadi sebagai respon terhadap pandangan Pak Ipan tadi perspektif dekolonisasi karena ini sebagai respon terhadap bagaimana dampak dari kolonialisme yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat di Minahasa yang tadi kita sudah banyak bahas ada dampak-dampak yang bias gender bagaimana itu kita bisa rekonstruksi kembali sehingga kita bisa menghadirkan wajah kehidupan wajah sejarah yang baru yang menghadirkan konsep pemulidan yang setara sebagaimana yang dimukakan oleh pilihan saya itu sebagai penyataan penutup saya terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada Pak Cunaidi baik terima kasih untuk semua tanggapan yang sudah disampaikan dalam diskusi yang memang sangat penting di hari ini pasti ada banyak hal yang perlu untuk kita klarifikasi bersama untuk kelanjutan diskusi atau juga nanti sampai proses penerbitan buku dan setidaknya di momen hari ini ada satu hal penting yang kita bahas bersama tentang istilah yang kita gunakan selama ini yang sudah berabad-abad bahkan kita gunakan di konteks kita orang Minahasa tapi ternyata kita menggunakan istilah yang sebenarnya asing awalnya tapi kemudian menjadi terbiasa dan lama-kelamaan justru kita lebih nyaman dengan istilah asing itu bukannya kita menggali kembali ada istilah-istilah dari orang Minahasa itu sendiri yang penting untuk kita kaji kembali dan kemudian kita perkenalkan kepada dunia internasional yang sebenarnya itu punya makna yang lebih dalam nah ini memang menjadi tugas kita bersama setidaknya kolaborasi yang sudah dimulai dengan diskusi seperti hari ini meskipun sebatas virtual tapi setidaknya banyak hal yang menjadi masukan dan nanti tindak lanjutnya akan terus-menerus kita upayakan bersama Institut Agama Kristen Agri Menado dengan adanya LP2M kemudian juga ada Pusat Kajian Budaya akan terus-menerus berupaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berbau budaya atau juga misi dalam hal ini berkaitan juga dengan sejarah oleh karena itu masukan saran dari semua pihak tentunya seperti yang hadir di malam hari ini sangat kami perlukan dan kita akan nantikan juga diskusi-diskusi yang lain yang akan kita informasikan di grup atau juga di media sosial seperti Facebook dan sebagainya dan nantikan terus untuk kegiatan-kegiatan lanjutan karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini adalah kegiatan berlanjut atau berseri jadi ada episode-episode selanjutnya yang akan kita bahas dalam diskusi-diskusi seperti ini oke menutup diskusi kita atau juga baca cerita virtual untuk kegiatan kita di malam hari ini mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada Bang Ivan bilang Bang Ivan Pak Ivan tapi sekaligus tidak mener tapi tadi sudah ada klarifikasi juga untuk penggunaan setel ini silahkan kita mau bilang Tonaas Ivan boleh-boleh juga Teringgal Tuan 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 Kampus oke Pak saya Pak Rikson untuk doa itu yang mener Ivan nanti mener masih boleh pakai mener ini karena banyak catatan kritis jadi kaku mau menyebut apa keteman mau panggil Pak Direktur berarti mau panggil panggil namanya enak Pak 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 Direktur sebentar bilang terlalu gimana Pak 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 Jago ini rupa Pak Ivan karena sepangi kita semua beruntung tapi Mama rajin seajar kita berdoa dari kecil mari berdoa kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan mu bagi kami semua engkau telah mengaruniakan hikmat akal budi kebijaksanaan kepada kami terlebih khusus bagi IAK Manado orang-orang yang ditempatkan untuk melaksanakan tanggung jawab khusus di lembaga ini sehingga malam hari ini boleh memikirkan sebuah ide yang luar biasa bagi kami ide yang menjadi ruang kemudian bagi kami sehingga kami boleh memperoleh pengetahuan dan bawasan terima kasih banyak karena malam hari ini boleh ada ruang baca cerita virtual pusat kajian agama dan budaya LP2M IAKN Manado terima kasih banyak karena engkau menghadirkan orang-orang yang mau memberi diri menjadi pemantik yang kemudian bisa memberikan banyak pengetahuan dan wawasan bagi kami malam hari ini terima kasih banyak karena engkau telah memberi kesempatan kepada banyak orang untuk hadir di ruang virtual ini dan memberikan ide memberikan pemikiran dan boleh mau berdiskusi bersama terima kasih banyak ya Tuhan untuk semua kebaikan mu bagi kami kami rindu bahwa diskusi-diskusi yang menarik dan sangat positif dan tentu bisa memberi dampak positif bagi kami dan bagi lembaga penyelenggara akan tetap terus bisa dilanjutkan karena itu Tuhan tetap menolong mereka para penyelenggara lembaga ini dan yang menyelenggarakan diskusi ini agar supaya mereka tetap bersemangat tetap diberi hikmat akal budi kebijaksanaan dan kemampuan untuk tetap menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif yang boleh menjadi bahan diskusi kita ke depan yang kami yakin akan sangat bermanfaat bagi kami semua berkati bagi kami semua yang ada di ruang virtual ini engkau tetap memberikan kesehatan kekuatan kepada kami terutama hikmat dan kebijaksanaan sehingga buah-buah diskusi seperti yang dilakukan malam hari ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami terutama boleh kami wujud nyatakan dalam tingkah laku tutur kata kami dimanapun kami berada beri semangat kepada kami dan bagi lembaga ini secara khusus yang merancang akan mendokumentasikan ide-ide dalam diskusi-diskusi baca cerita virtual yang dilaksanakan Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M IAKN Manado ini doa permohonan kami semua Tuhan ampuni salah dan dosa kami yang sering kami buat melawan kendakmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat hikmat dan pengetahuan kami kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami amin amin ternyata teolognya agama minahasa ya kasih banyak tadi singgung orang teolog-teolog Kristen ini teolog agama minahasa oke terima kasih sekali lagi untuk pertemuan kita hari ini demikian untuk episode kedua baca cerita virtual yang dilangsungkan oleh pesat Kajian Agama dan Budaya dari Institut Agama Kristen Negeri Minado di bawah LP2M terima kasih pejabat-pejabat dari Institut Agama Kristen Negeri Minado yang sudah hadir Ibu Ketua Lembaga Kepala Lembaga kemudian Pak Direktur ada juga tadi dari Dekan Fakultas Seni dan Ilmu Sosial Keagamaan ada dosen-dosen dan pemerhati baik itu seni kebudayaan minahasa ada juga para mahasiswa yang masih setia untuk gabung sampai dengan saat ini organisasi juga kemasyarakatan terima kasih untuk partisipasinya sampai jumpa di episode selanjutnya Pak Beya Pak Beya terima kasih Merlin Kanina terima kasih banyak terima kasih terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih